Tapak-tapak jejak gajah mada jilid 5. Bagian 1. Mendengar perintah pimpinannya itu, segera semua prajurit yang tersisa itu langsung melempar pedang digenggamannya ke tanah. Perintahkan kepada semua anak buahmu naik ke atas kudanya kembali ke kota raja, berkata kembali putu risang dengan ujung pedang masih menempel di kulit leher pemimpin prajurit itu. Maka tanpa perintah kedua kalinya dari putu risang, pemimpin prajurit itu telah memerintahkan kepada anak buahnya sebagaimana yang dikatakan oleh putu risang. Penuh keraguan yang sangat para prajurit itu terlihat sudah berada di atas punggung kudanya dan segera pergi meninggalkan putu risang dan pimpinannya. Sedikit bergerak pedang ini sudah akan menembus batang lehermu, berkata putu risang dengan wajah dan suara penuh ancaman. Kasihanilah aku, berkata pemimpin itu dengan wajah penuh ibah harap dan takut yang sangat tentunya. Melihat wajah pemimpin prajurit itu yang begitu sangat mengibah berharap belas kasih dari dirinya membuat putu risang tidak tega hati lagi. Pergilah, berkata putu risang kepada pemimpin prajurit. Itu. Mendengar perkataan putu risang, pemimpin prajurit itu seperti mendapatkan kembali selembar nyawanya yang dipikir akan lepas dari tubuhnya. Terima kasih, terima kasih, berkata pemimpin prajurit itu membungkuk-bungkuk menjauhi ujung pedang dari kulit batang leharnya. Terlihat putu risang tersenyum sendiri melihat debu mengepul di belakang kuda pemimpin prajurit itu yang sudah berlari menjauh kembali ke kota Raja Kediri. Bulan masih terlihat terpotong. Langit malam menggelantung memayungi bumi senyap sepi, hanya dengung suara malam yang terus terdengar mengisi gelap pekat sebuah hutan berbukit. Terlihat seorang pemuda masih terus berjalan menuntun seekor kuda. Ketika pemuda itu berada di atas sebuah tanah lapang datar di antara jalan mendaki, sedikit sinar bulan menerangi wajah pemuda itu yang ternyata adalah putu risang. Dengan terpaksa putu risang memilih jalan melambung menghindari jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang, memilih jalan melintasi sebuah bukit dan hutan agar para prajurit Kediri yang diakini akan kembali mengejarnya tidak akan dapat mengikutinya. Setelah merasa sudah melewati perjalanan yang cukup jauh, barulah putu risang berniat untuk beristirahat sejenak. Terlihat putu risang telah bersandar di sebuah batu besar sedikit terhindar dari terpaan angin dingin malam di atas bukit berhutan itu. Perlahan tapi pasti, warna langit berangsur-angsur berubah warna sedikit memerah dipancari sumber cahaya kuning keemasan dari ujung timur bumi, Seng Fajar memang baru terbangun mengintip di ujung lengkung langit timur. Perlahan terdengar suara ayam hutan saup di kejauhan saling bersahutan, dan putu risang terlihat mulai menggeliat membuka matanya. Namun pendengarannya yang sudah terlatih seperti mendengar beberapa suara. Terlihat putu risang dengan sigapnya bersembunyi di sebuah selas-sela batu, sementara kodanya sudah diikat di sebuah tempat yang tersembunyi. Jejaknya menuju ke arah ini, berkata seseorang yang berjalan nampak paling memuka diikuti beberapa orang yang mulai terlihat muncul dari jalan yang menurun. Para prajurit kediri, berkata putu risang dalam hati mengintip dari selas-sela batu. Sebagai mana yang dilihat oleh putu risang, ternyata sudah ada sekitar 20 orang prajurit kediri tengah berjalan, di depan mereka nampaknya adalah seorang ahli pencari jejak. Terlihat putu risang menarik nafas panjang manakala para prajurit kediri itu melewati begitu saja tempatnya bersembunyi. Maka ketika dianggapnya keadaan sudah menjadi aman, para prajurit itu sepertinya sudah pergi jauh, terlihat putu risang keluar dari persembunyiannya dan segera mengambil kudanya yang juga telah disembunyikan di sebuah tempat. Segera putu risang terlihat sudah menuntun kudanya berjalan sedikit menyimpang dari arah para prajurit kediri masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Dan putu risang sudah masuk menghilang di telan kelebatan hitam belantara hutan di keremangan warna pagi yang masih dingin itu. Tidak terasa matahari pagi sudah mulai naik merayapi lengkung langit, beberapa cahayanya terlihat menembus di sela-sela daun dan dahan pepehonan di kedalaman hutan yang lebat itu. Hari di dalam hutan lebat itu sudah mulai terang pagi. Jalan yang ditempuh oleh putu risang adalah jalan sedikit mendaki, sebuah bukit perawan. Akhirnya, putu risang mulai sedikit lega ketika mulai melihat kerapatan pohon semakin berkurang, dan akhirnya telah tiba di ujung muka hutan itu berupa sebuah tanah datar dengan hanya satu-dua buah pohon yang terlihat tumbuh di antara sela-sela batu cadas. Dan putu risang terlihat sudah berdiri di atas sebuah puncak bukit, ternyata ujung muka hutan itu berakhir di sebuah puncak bukit yang cukup tinggi di mana di hadapannya adalah sebuah jalan menurun yang cukup terjal berupa tanah cadas keras berbatu. Dengan susah payah putu risang terlihat tengah menuruni jalan cadas menurun itu sambil menuntun kodanya. Terlihat putu risang berjalan dengan begitu berhati-hali karena terkadang harus berjalan di atas sejengkal tanah berbatu di mana di bawahnya terlihat jurang menganga. Tidak terbayangkan siapapun yang terjatuh akan hancur terhempas. Syukurlah, akhirnya putu risang dapat dengan selamat. Tiba di bawah jurang bersama kodanya. Putu risang sudah berada di sebuah tanah lapang berbatu yang tandus, Nampaknya jarang sekali manusia yang pernah datang di tempat ini. Sementara itu matahari pagi sudah berada sedikit miring mendekati puncak langit. Sinar cahaya pagi terasa menyengat tubuh. Putu risang di atas punggung kudanya melangkah perlahan sudah cukup jauh menyisir celah bukit itu mencoba mencari arah jalan pulang. Arah timur matahari. Begitulah putu risang mencari arah jalan kembali ke bumi Majapahit. Seekor kuda, berteriak seseorang. Entah dari mana, tiba-tiba saja muncul di hadapan putu risang empat orang yang berbadan tinggi besar. Putu risang seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang membuat putu risang seperti menemukan sesuatu yang aneh di hadapannya? Ternyata putu risang melihat keempat orang itu punya tubuh dan wajah yang nyaris begitu mirip keempatnya. Kembar empat, berkata putu risang dalam hati sambil turun dari kudanya. Dan keempat orang kembar itu sudah berjalan semakin dekat dengan putu risang. Menyingkir dari kudamu, berkata salah seorang di antaranya. Tiba-tiba salah satu dari keempat orang itu telah mencengkeram tangan putu risang. Bukan mencengkeraman tangan orang itu seperti menjepit pergelangan tangan putu risang. Sebagaimana kita ketahui bahwa putu risang adalah seorang pemuda yang kuat juga sudah terlatih menggunakan tenaga cadangannya. Tapi di hadapan orang itu putu risang tidak bisa berbuat apa-apa, meski sudah mengerahkan tenaga cadangannya utus sepenuhnya, tetap saja cengkeraman itu tidak dapat dilepaskannya. Tenaga orang itu memang begitu perkasa seperti terhimpun dari lima ekor kuda yang kuat. Dan seperti melepas ranting kering saja layaknya, tubuh putu risang dilempar begitu saja langsung terpelanting jauh menimpa sebuah batu cadas besar. Buk! Suara dari tubuh putu risang yang membentur batu cadas, dan terlihat putu risang meringis menahan rasa sakit yang sangat di sekitar punggung belakangnya. Masih dalam keadaan sakit yang sangat, putu risang seperti ingin muntah menyaksikan apa yang dilihat di hadapannya. Dengan metu kepalanya sendiri putu risang melihat keempat orang itu masing-masing telah memegang satu kaki kuda. Dan, beret. Dengan sebuah hentakan kaki kuda sampai ke pangkal pahanya itu telah lepas dari badannya, darah kuda. Berceceran mengucur deras. Dan yang mencijikan bagi putu risang bahwa keempat orang kembar itu dengan lahapnya mengunyah daging kuda itu mentah-mentah. Manusia liar, berkata putu risang dalam hati dengan metu, terbuka menyaksikan keempat orang itu menghabiskan daging kaki kuda itu. Sadarlah putu risang telah berhadapan dengan keempat orang liar yang sangat sakti. Sadarlah putu risang bahwa dirinya berhadapan dengan empat orang gila, terlihat dari bola meti mereka yang terlihat liar. Dan terasa bergidik bulu kuduk putu risang manakala macu keempat orang itu tertuju kepadanya. Darah manis, darah manis, berkata berbarengan keempat orang itu sambil menunjuk ke arah putu risang. Namun putu risang bukan seorang yang lemah, dengan menguatkan dirinya yang masih merasakan sakit di belakang punggungnya telah memaksakan dirinya untuk berdiri, siap menghadapi apapun yang terjadi. Terlihat putu risang sudah melangkah lebih ke depan dengan sepasang kaki merenggang sedikit siap menghadapi keempat orang kembar itu. Bersamaan dengan itu pula keempat orang kembar itu juga berjalan melangkah mendekati putu risang. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Keempat orang itu seperti terbang melesat begitu cepatnya di luar perhitungan putu risang sendiri. Dalam waktu yang begitu cepat tangan dan kaki putu risang sudah berada di dalam genggaman tangan mereka. Dan putu risang benar-benar seperti dicengkeram empat pasang tangan yang begitu kuat, tak kuasa dirinya merontas sedikitpun. Putu risang sudah pasrah, terbayang dirinya akan terpecah empat sebagaimana kuda kesayangannya. Pecah empat, hanya itu yang ada dalam pikiran putu risang saat itu. Terlihat putu risang telah pasrah diri, merasa selembar nyawanya akan terbang. Dan putu risang masih dapat merasakan empat pasang tangan telah mencengkeram kaki dan tangannya semakin kuat seperti tengah bersiap menarik bagian tubuhnya. Putu risang telah memejamkan matanya. Namun baru saja putu risang memejamkan matanya bersiap menahan rasa sakit yang sangat membayangkan empat bagian kaki dan tangannya lepas dari badannya, terdengar sebuah bentakan memekakkan gendang telinganya. Lepaskan, terdengar suara yang keras melengking. Terkejut putu risang membuka matanya. Baru saja putu risang membuka matanya dirasakan keempat tangan orang kembar itu telah mengurangi cengkeramannya. Buk! Tubuh putu risang telah terlepas jatuh di tanah. Kalian bodoh, biarkan manusia itu tetap hidup agar kita setiap waktu dapat menikmati darah manisnya, berkata seseorang tidak jauh dari mereka masih dengan suara. Melengking. Dan dengan matanya putu risang dapat melihat siapa pemilik suara yang melengking itu. Ternyata hanya seorang wanita tua. Putu risang masih terbaring di tanah melihat keempat orang kembar itu mundur bersamaan sepertinya mereka begitu takut dengan wanita tua itu. Putu risang masih melihat wanita tua itu mendekat menghampirinya. Wajahnya terlihat telah dipenuhi banyak kerutan dengan rambut putih seluruhnya berurai begitu saja dan panjang hingga sampai kepinggang. Dan matanya putu risang melihat sorot sinar matu wanita tua itu begitu tajam membuat siapapun yang memandangnya akan bergidik tidak berani lagi menatap langsung bola matu itu. Dan sebagaimana gerakan keempat orang kembar itu, wanita tua itu seperti terbang melesat. Tiba-tiba saja putu risang merasakan sebuah jari tangan dingin menyentuh pengkutnya. Ternyata wanita tua itu telah melumpuhkan putu risang yang nyaris tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Tapi diam-diam putu risang mencoba mengerahkan tenaga cadangannya, hawa murninya untuk menembus urat darah yang ditutup oleh wanita tua itu. Ternyata kamu punya sedikit hawa murni, berkata wanita tua itu sambil sedikit tersenyum mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh putu risang. Dan putu risang melihat senyum wanita itu begitu sangat menakutkan, sebuah senyum yang berasal dari seorang yang berhati dingin, seorang yang sangat begitu kejam tidak mempunyai sedikitpun rasa belas kasihan. Dan tiba-tiba saja putu risang merasakan kedua pergelangan tangan dan kakinya diremas dengan begitu kerasnya. Atah! Suara rintihan itulah yang ingin dikeluarkan dari tenggorokan putu risang, tapi putu risang yang sudah dilumpuhkan sekujur tubuhnya itu juga tidak mampu bersuara apapun. Yang dirasakan putu risang adalah seluruh tenaga wadaknya begitu lemah, dan tenaga cadangannya seperti terkuras habis silang. Bawa manusia ini ke dalam goa, jaga sampai tiba saatnya bulan purnama agar kita dapat berpesta menikmati manis darahnya, berkata wanita tua itu terdengar di telinga putu risang. Dan putu risang seperti seonggok daging hewan buruan yang lemas tidak berdaya terlihat tengah diseret begitu saja oleh salah satu dari keempat orang kembar membawanya masuk ke dalam sebuah goa yang tidak begitu jauh dari tempat awal pertama kali putu risang melihat mereka. Ternyata mereka bertempat tinggal di sebuah goa. Terlihat putu risang masih diseret masuk lebih dalam lagi ke sisi goa yang berujung buntu. Disitulah putu risang ditinggal tergeletak tidak berdanya seorang diri. Meski tenaganya terasa hilang tak berdaya, putu risang masih mampu melihat keadaan suasana goa di mana dirinya seorang diri ditinggalkan. Masih ada sedikit cahaya berasal dari muka goa. Membuat putu risang dapat melihat sekeliling dirinya. Bergidik bulu kuduk putu risang melihat ada beberapa tulang belulang di sekitarnya. Disinilah mereka membantai korbannya, berkata putu risang dalam hati sambil membayangkan bahwa lambat atau cepat dirinya akan menjadi korban berikutnya. Ternyata petualanganku hanya sampai di sini, berkata kembali putu risang dalam hati masih dalam keadaan tergeletak tidak mampu menggerakkan sedikitpun anggota tubuhnya. Dan akhirnya putu risang merasakan suasana goa itu menjadi semakin gelap gulita. Ternyata sumber cahaya di luar goa telah mulai mendekati waktu sandikala. Matahari di luar goa sudah mulai hilang sembunyi di balik bumi. Dan akhirnya hari memang telah jatuh malam. Dan akhirnya mata putu risang sudah tidak mampu lagi melihat apapun. Putu risang memang sudah tidak melihat apapun, juga mendengar apapun. Anak muda itu tidak sadar memang telah tertidur dalam keadaan diri lumpuh seluruh aurat syarafnya. Sementara itu sang malam di luar goa seperti tengah menggulung sangkala lebih perlahan dari lari seekor ciput sekalipun. Tidak terlihat bintang, tapi tidak juga tertanda hujan akan turun karena angin dingin begitu deras menggiring awan hitam. Yang ada di atas langit hitam hanya sepotong bulan belum bulat sempurna. Dan akhirnya seng bulan terlalu lelah menjaga malam, perlahan sedikit demi sedikit seperti ciput berlari terjatuh di ujung bibir bumi datar. Pagi sudah hadir di atas bibir goa. Dan para penghuni goa itu sudah terlihat menggeliat terbangun, juga putu risang yang berada di ujung goa buntu. Seni melumpuhkan urat syaraf wanita tua itu memang begitu hebat dan sangat kuat. Tapi seiring perjalanan waktu daya lumpuhnya semakin pudar. Terlihat putu risang sudah mulai mampu menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Putu risang sudah mulai menangkap suara-suara para penghuni goa itu yang berada di ujung sebelah bibir goa, tapi tidak terlalu lama suara mereka telah hilang begitu saja dari pendengaran putu risang. Karena memang mereka telah keluar semuanya dari dalam goa. Tapi putu risang tidak dapat menduga-duga apa yang dilakukan para penghuni goa pagi itu di luar sana. Terlihat putu risang perlahan bergerak menyandarkan tubuhnya ke dinding goa. Matanya kembali melihat tulang belulang manusia berserakan begitu saja di lantai goa itu. Meta putu risang mulai menyisir seluruh isi goa, tidak dilihat satupun alat atau barang di sekitarnya kecuali lima buah mangkuk terbuat dari batu. Mangkuk tempat darah, berkata putu risang dalam hati mengingat kembali ucapan wanita tua itu bahwa mereka akan mengadakan pesta minum darah. Bergidik bulu romah putu risang mana kala menyadari dirinya sendiri yang akan menjadi korban pesta minum darah itu. Tapi untungnya putu risang adalah seorang pemuda yang tabah dan tidak segera menjadi begitu putus asa. Terlihat matanya masih terus menyisir setiap sisi ruangan. Goa sambil terus berpikir bagaimana caranya dapat lolos dari lubang jarumara bahaya itu. Dan tiba-tiba saja penglihatan putu risang menangkap seekor tikus yang tidak diketahui dari mana datangnya. Putu risang masih terus mengikuti langkah-langkah tikus itu yang berlari dari satu sisi pinggir goa ke beberapa tempat di sekitar ruangan goa, kadang terlihat tengah mengendus beberapa tulang, bahkan beberapa kali masuk ke dalam beberapa mangkuk batu. Cukup lama putu risang mengamati semua tingkah laku tikus kecil itu hingga akhirnya terlihat tikus itu masuk ke dalam sebuah lubang di ujung seberang di mana putu risang duduk bersandar. Sebuah lubang, berkata putu risang yang melihat dengan jelas bahwa tikus itu telah menghilang tidak datang kembali setelah memasuki lubang itu. Putu risang mencoba melihat ke arah ujung goa, tidak ada terlihat satupun penghuni goa, dan putu risang meyakini bahwa mereka pasti masih berada tidak jauh dari mulut goa. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, putu risang begitu keras keinginannya untuk mendekati lubang itu. Sedalam apa lubang ini, berkata putu risang yang sudah berada di pinggir lubang itu melihat lingkaran sebuah lubang sebesar tubuh orang dewasa. Siapa tahu lubang ini sebuah jalan untuk lepas dari jangkauan mereka, berkata putu risang dalam hati. Maka tanpa berpikir panjang lagi terlihat putu risang sudah langsung menuruni lubang itu. Rongga lubang itu hanya sebesar tubuh orang dewasa. Hanya dengan melebarkan lututnya putu risang dapat terus menuruni lubang itu. Cukup lama putu risang menuruni lubang itu hanya dengan menggunakan lututnya yang ditekan ke pinggir sisi lubang menahan dirinya merosot jatuh ke bawah yang tidak diketahui seberapa jauh dasar dan tingginya lubang itu. Hingga akhirnya putu risang mendapatkan rongga lubang itu semakin melebar, dan kaki putu risang yang direntangkan juga tidak mampu lagi menjangkaunya. Lubang itu sangat gelap pekat, meta putu risang tidak dapat melihat dasar lubang itu. Sementara itu tenaga putu risang sebagaimana diketahui sudah dibuat cacat tidak lagi mempunyai tenaga cadangan, hanya dengan mengandalkan tenaga wadah yang punya daya ketahanan terbatas mencoba tetap bertahan di dalam lubang itu, menggelantung di antara kedua kakinya. Putu risang masih tetap bertahan bergelantung di dalam lubang hanya dengan mengandalkan ketahanan kedua kakinya. Terlihat peluh deras mengalir membasai sekujur tubuh pemuda itu. Cukup lama putu risang menggelantung di lubang itu dan tidak ada niatan untuk kembali naik ke atas mulut lubang. Dan putu risang merasakan tenaganya sudah semakin melemah, sementara dinding lubang terasa menjadi semakin licin. Hingga akhirnya pemuda itu sudah tidak dapat lagi bertahan dari kelicinan dinding lubang itu. Bles! Kaki dan tubuh putu risang telah terlepas merosot. Terjatuh meluncur di antara rongga dinding goa itu. Tubuh putu risang masih saja terus meluncur, namun keberanian anak muda itu memang patut dibanggakan, tidak membiarkan matanya terpejam sedikit pun masih terus mencari jalan. Putu risang tidak mendapatkan apapun yang dapat digapai dengan tangannya, hingga akhirnya dirasakan tubuhnya terhempas di atas air. Belum. Putu risang tercebur di atas air di dasar lubang itu. Seluruh tubuhnya terlihat hilang di dalam air itu. Masih dalam kesadaran utuh, putu risang merasakan kakinya telah menyentuh dasar air itu, maka segera dihentakan kakinya untuk dapat meluncur ke atas permukaan air. Ternyata air itu tidak begitu dalam meski juga tidak dikatakan sangat dangkal, akhirnya putu risang sudah dapat mencapai permukaan air. Dengan metu, terbuka putu risang mencoba menyapu pandangannya untuk dapat melihat sekeling dirinya. Dan putu risang dapat melihat suasana yang gelap mencoba membiasakan penglihatannya. Akhirnya masih dalam keadaan berenang terapung di atas permukaan air, meta putu risang sudah mulai terbiasa di kegelapan, sudah dapat melihat sekeliling dan menangkap parah tepian yang terdekat. Ternyata putu risang terjatuh di atas sebuah lingkaran kubangan metu air cukup lebar yang merupakan dasar lubang goa itu. Tak terbayangkan bila saja dasar lubang goa itu adalah sebuah batu cadas, akibatnya tubuh pemuda itu sudah Pasti akan terhempas dengan keras, hancur. Terlihat pemuda itu sudah berada di tepi kubangan metu air langsung mengangkat tubuhnya keluar dari air. Kubangan metu air, berkata putu risang sambil menarik nafas panjang merasa dirinya telah diselamatkan. Namun naluri kewaspadaan pemuda itu terus terjaga, mencoba mengamati keadaan sekitarnya. Putu risang ternyata menyadari dirinya berada di sebuah goa yang cukup luas dengan sebuah kubangan metu air di tengahnya. Putu risang terus mengamati sekeliling setiap sudut goa itu. Dan tiba-tiba saja matanya tertahan ke suatu tempat. Bukan main terperanjatnya putu risang melihat sesuatu yang begitu aneh dalam pandangan matanya. Apa gerangan yang dilihat oleh putu risang? Putu risang melihat seonggok tubuh kutung kedua tangan dan kakinya. Dan yang lebih membuat dirinya terperanjat lagi bahwa manusia tanpa kaki dan tangan itu juga tengah memandangnya. Dua pasang metu, tengah beradu pandang. Jangan takut anak muda, aku juga manusia biasa sepertimu, berkata pemilik tubuh itu kepada putu risang masih dalam keadaan berbaring. Suara orang itu begitu ramah, menghilangkan rasa seram di hati putu risang. Bahkan di hati anak muda itu telah tumbuh rasa kasihan. Terlihat putu risang telah berdiri berjalan ke arah orang itu. Dan putu risang telah duduk di dekat orang itu. Melihat lebih jelas lagi keadaan orang itu yang ternyata seorang pria belum begitu tua. Rambutnya terlihat dilepas panjang dengan sedikit beruban. Wajahnya sendiri terlihat sangat bersih memiliki dua buah alis yang tebal sebagai pertanda seorang yang cerdas dan mempunyai kemauan yang keras. Pasti wanita berhati iblis itu yang telah memunahkan seluruh tenaga cadanganmu, berkata orang itu langsung mengetahui keadaan diri putu risang sebagai tanda bahwa orang itu bukan orang sembarangan. Benar, aku tertangkap dan disekap di dalam goa mereka, berkata putu risang membenarkan perkataan orang itu. Hanya orang yang punya nyali besar saja yang berani terjun lewat sebuah lubang, berkata orang itu sambil memandang kepada putu risang penuh kekaguman. Entah bagaimana putu risang sudah langsung menyukai orang itu. Namaku putu risang, berkata putu risang memperkenalkan dirinya. Orang memanggilku kumbara, berkata orang itu menyebut sebuah nama. Bagaimana ki kumbara bisa berada di sini, bertanya putu risang kepada orang itu yang menyebut dirinya bernama kumbara. Ceritanya sangat panjang anak muda, berkata ki kumbara sambil menarik nafas panjang. Mari kita berbincang di sudut sana, berkata ki kumbara menunjuk dengan kepalanya ke sebuah sudut goa, mungkin merasa kasihan melihat putu risang agak terlalu membungkukan kepalanya ketika berbicara dengannya. Terlihat putu risang mengerutkan keningnya menyaksikan orang itu sudah bergerak dengan kera bergelinding menuju ke sudut goa. Dan putu risang ikut berdiri melangkah menuju ke sudut goa. Di sudut goa itu terlihat ki kumbara dengan mudahnya mengangkat badannya dan langsung bersandar di dinding sudut goa. Ki kumbara melempar senyumnya ke arah putu risang yang tengah memandangnya sebagai orang ganjil, dan ki kumbara memakluminya tidak menjadi tersinggung. Sudah menjadi suratan takdir bahwa aku menjadi seperti ini, berkata ki kumbara sambil menarik nafas panjang seperti ingin mengumpulkan ingatannya memulai sebuah cerita sampai dirinya terkurung di dalam sebuah goa di bawah perut bumi itu. Ki kumbara pun memulai ceritanya dengan mengatakan bahwa ayahnya dan wanita tua itu adalah saudara seperguruan di sebuah padepokan. Orang menyebut wanita tua itu dengan panggilan Nyipruti, berkata ki kumbara menyebut nama wanita tua yang telah menyekap diri putu risang. Dan keempat lelaki kembar bersamanya adalah para putranya, berkata kembali ki kumbara. Terlihat ki kumbara diam sejenak, matanya memandang ke arah langit-langit di atas kubangan matu air sambil menarik nafas panjang. Ayahku dan Nyipruti punya sifat buruk yang sama, punya kebiasaan mencuri barang milik orang lain, juga ilmu orang lain, berkata ki kumbara memulai kembali ceritanya. Kebiasaan buruk itulah yang membawa mereka pada suatu hari berangkat bersama ke Gunung Wilis, di mana mereka pernah mendapat berita di lareng gunung itu hidup seorang pertapa sakti yang memiliki sebuah kitab pusaka. Entah dengan kelicikan apa keduanya dapat membawa lari kitab pusaka milik pertapa itu berupa tujuh buah kulit rontal, berkata ki kumbara bercerita berhenti sejenak sambil menarik nafas panjang seperti hendak menghimpun semua ingatannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka hingga akhirnya mereka berbagi kitab pusaka itu. Ayahku mendapat dua buah rontal, sementara Nyipruti membawa sisanya, berkata kembali ki kumbara melanjutkan ceritanya. Terakhir ku ketahui bahwa yang dimiliki ayahku adalah rontal halaman pertama dan rontal halaman terakhir, berkata kembali ki kumbara. Terlihat putu risang masih begitu penuh perhatian menyimak cerita ki kumbara. Rupanya Nyipruti tidak sabaran langsung mempelajari isi dari rontal yang dibawanya. Terakhir ku ketahui bahwa rontal itu berisi sebuah ajaran olah laku pernafasan menghimpun tenaga sakti, menghimpun tenaga cadangan di dalam diri, berkata ki kumbara melanjutkan ceritanya. Itulah awal nasib buruk yang menyeret diriku terkurung di sini, berkata kembali ki kumbara. Sebuah cerita yang sangat menarik, lanjutkan ki kumbara, berkata putu risang merasa sangat tertarik dengan cerita ki kumbara memintanya untuk melanjutkan ceritanya. Terlihat ki kumbara tersenyum melihat ront wajah anak muda itu yang seperti orang tidak sabaran untuk mendengar cerita selanjutnya. Beruntung Nyipruti dan keempat putra kembarnya dapat menerapkan ilmu sakti itu, dalam waktu yang singkat hawa sakti mereka telah meningkat dengan pesat, tapi bersamaan dengan itu pula mereka mendapat sebuah penyakit yang aneh, merasa dirinya selalu dalam keadaan begitu sangat kehasan. Air tidak juga dapat melebur rasa dahaganya. Dan puncak rasa khasnya begitu sangat dirasa ketika saat malam bulan purnama, berkata ki kumbara melanjutkan ceritanya. Bersyukurnya Pruti punya keahlian ilmu pengobatan yang mumpuni, berhasil menemukan penawar dari penyakit anehnya itu. Ada sebuah tanaman buah yang hidup satu-satunya di sebuah tempat, di tempat di mana kamu bertemu dengan mereka, berkata ki kumbara. Namun di saat bulan purnama, Nyipruti harus menambahnya dengan darah manusia, berkata kembali ki kumbara. Seorang wanita berhati kejam, berkata putu risang memotong cerita ki kumbara sambil membayangkan sudah berapa nyawa melayang di tangan Nyipruti. Lagi-lagi ki kumbara tersenyum melihat hot wajah putu risang yang merasa tidak sabaran mendengar cerita selanjutnya dari bibir ki kumbara. Itulah sebabnya mereka tidak pernah jauh dari tanaman itu, berkata ki kumbara. Sementara itu putu risang sambil mendengar cerita ki kumbara, pikirannya jauh melayang di saat pertama kali bertemu dengan keempat putra Nyipruti. Pantas tenaga sakti mereka begitu luar biasa, berkata putu risang. Dalam hati. Namun akhirnya mereka bosan dan jenuh tinggal menetap di tempat terpencil itu, mereka berniat untuk merebut dua buah rontal milik ayahku yang mereka yakini sebuah jalan kesempurnaan dari ilmu yang telah mereka miliki, berkata ki kumbara melanjutkan. Apakah mereka berhasil merebutnya, bertanya putu risang penuh penasaran. Kali ini ki kumbara tidak melepas senyumnya melihat hot wajah putu risang. Terlihat wajahnya berubah menjadi begitu buram seperti menanggung sebuah kesedihan dan kepiluan hati yang sangat. Mereka telah membunuh ayahku, berkata ki kumbara dengan suara sendat sambil berusaha mengendalikan perasaan hatinya. Dan sejenak ki kumbara terdiam. Sejenak pula suasana di dalam goa itu menjadi begitu sunyi. Terlihat putu risang tidak memaksa ki kumbara untuk melanjutkan ceritanya. Putu risang dapat merasakan begitu pedih dan pelunya perasaan hati orang tua itu yang tengah mengingat kembali suasana saat menjelang kematian ayahnya sendiri. Seorang ayah yang nampaknya begitu sangat dicintainya itu. Terlihat wajah ki kumbara sudah kembali jernih, nampaknya orang tua itu sudah dapat mengendalikan perasaannya sendiri. Untungnya sebelum tewas, ayahku telah menitipkan dua rontal itu kepadaku dan meminta aku pergi jauh. Tapi aku tidak mengindahkan perintah terakhir ayahku itu, bahkan aku sempat menempur mereka. Selakanya aku hampir tewas di tangan mereka hingga tertolong oleh sebuah kecerdikan yang tiba-tiba saja muncul di benakku ini, berkata ki kumbara melanjutkan ceritanya, berhenti sejenak sambil melihat wajah putu risang yang terlihat semakin penasaran mendengar kelanjutan cerita ki kumbara yang sangat mendebarkan itu. Kecerdikan apa yang muncul di benak ki kumbara, bertanya putu risang tidak sabaran. Karena merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan mereka, maka di depan mat mereka telah kulumat kedua rontal itu hancur masuk ke dalam perutku sendiri. Bukan main marahnya mereka, tapi tidak dapat berbuat apapun terhadapku. Akhirnya mereka membawaku ke tempatnya mencoba menyiksaku dengan berbagai kera, berkata ki kumbara sambil menarik nafas panjang. Terakhir mereka telah menguntungi tangan dan kakiku ini, berkata ki kumbara melanjutkan. Dan ki kumbara akhirnya punya pikiran yang sama sebagaimana aku, terjun ke lubang dan terkurung di goa ini, berkata putu risang mencoba menebak akhir cerita ki kumbara. Kamu benar, pada saat itu aku berpikir bahwa satu iblis saja dunia sudah begitu rusuh, bagaimana bila ditambah dengan lima orang berhati iblis dapat memiliki kesempurnaan ilmunya. Dengan pikiran itulah aku nekat terjun ke lubang sebagaimana dirimu, berkata ki kumbara membenarkan perkataan putu risang. Coba tebak apa yang kutemui di dalam goa ini, bertanya ki kumbara kepada putu risang sambil tersenyum. Putu risang tidak menjawab apapun, karena dirinya memang tidak mampu menemukan jawaban pertanyaan ki kumbara. Siapapun tidak akan menyangka bahwa aku menemukan lima buah rontal mengambang di atas kubangan matu air itu. Mungkin mereka merasa putus asa membuang lima rontal potongan dari tujuh rontal ilmu sakti ke dalam lubang, berkata ki kumbara menjawab pertanyaannya sendiri. Ki kumbara menemukan kelima rontal itu, berkata putu risang. Benar, bahkan aku telah melihat seluruh rontal kitab pusaka pertapa sakti dari gunung wilis itu, karena sebelum dua rontal pemberian ayahku hancur masuk ke dalam perutku, aku sudah sempat melihat dan memahatnya di dalam ingatanku, berkata ki kumbara. Ketika penuh kegembiraan dapat mempertahankan dua rontal pecahan kitab ilmu sakti tidak jatuh ke tangan Nyipruti dan keempat putra kembarnya itu, apakah ki kumbara akhirnya dapat mempelajari dan menerapkan ilmu kitab sakti itu? Bertanya putu risang mencoba menebak akhir cerita ki kumbara. Tapi ki kumbara tidak segera menjawab pertanyaan putu risang, hanya bibirnya saja yang terlihat tersenyum hambar. Ilmu kitab pusaka pertapa gunung wilis itu hanya untuk mereka yang memiliki kesempurnaan anggota tubuh, berkata ki kumbara perlahan. Dan putu risang sepertinya mengerti apa yang dirasakan oleh orang tua di dekatnya itu, sebuah kegundahan hati dan ketidakpercayaan diri memiliki cacat seperti dirinya. Itulah sebabnya putu risang ikut berdiam diri, tidak lagi bertanya apapun. Sejenak suasana di dalam goa itu kembali menjadi sunyi. Tidak terdengar suara apapun. Ternyata takdir telah membawamu kemari, kamulah anak muda yang paling tepat memiliki ilmu sakti itu, berkata ki kumbara memecahkan keheningan suasana di dalam goa. Putu risang melihat kembali kejernihan wajah orang tua itu. Aku, kenapa harus aku, bertanya putu risang tidak mengerti mengapa dirinya yang dikatakan paling cocok untuk memiliki ilmu kitab sakti itu. Aku telah mempelajari seluruh isi kitab itu, akhirnya aku dapat mengerti mengapa nyipruti dan keempat putranya setelah menerapkan ilmu ini merasakan rasa dahaga yang sangat. Ini karena mereka tidak membaca peringatan yang ada di rontal pertama dari kitab ini yang mengingatkan bahwa untuk memulai olahlaku ilmu ini harus mengosongkan dulu hawa murni mereka sebagaimana seorang bayi yang tidak punya apapun. Dan nyipruti telah mengosongkan dirimu dengan menciderai simpul syarafmu menjadikan dirimu saat ini seperti layaknya seorang bayi, berkata ki kumbara menjelaskan. Sebagai seorang yang pernah mempelajari ilmu olahlaku pernafasan, putu risang dapat menangkap penjabaran dari ki kumbara. Sebenarnya nyipruti dapat keluar dari penderitaannya bila saja dapat melihat isi dari rontal penutup, sebuah kere laku menutup keliaran dua buah hawa sakti di dalam diri mereka, berkata ki kumbara menambahkan. Selama mereka menderita selama itu pula masih terus bertambah manusia yang akan menjadi korban kebiadaban mereka, berkata putu risang membayangkan kekejaman nyipruti dan keempat putranya itu. Ketika aku melihatmu, aku seperti menemukan sebuah cahaya di kegelapan. Aku begitu yakin bahwa dirimu adalah orang baik. Ku sandarkan harapanku kepadamu, menghentikan kebiadaban nyipruti dan putranya. Putu risang baru dapat mengerti bahwa ki kumbara telah bermaksud memberikan isi kitab itu kepadanya. Terima kasih atas kepercayaan ini, semoga aku dapat menjaganya di atas bahuku dan dapat menjunjungnya sebagaimana menjunjung rambutku. Kesetiaan dan kehormatan semoga terus ku pegang harapanmu, berkata putu risang sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai sebuah penghormatan atas kepercayaan dan harapan dari ki kumbara. Ambilkan untukku kelima rontal di sebarang sana untukku, berkata ki kumbara. Terlihat putu risang sudah berjalan ke seberang goa dengan kerom mengelilingi setengah pinggir tepi kubangan air. Di seberang sana memang tergeletak lima buah kulit rontal. Dan putu risang telah membawanya untuk ki kumbara. Pahatlah kelima rontal dalam ingatanmu, berkata ki kumbara kepada putu risang. Segera putu risang mengamati dan mempelajari kelima rontal itu yang ternyata hanya berupa lima buah lukisan kasar sikap laku orang yang berbeda. Pada lukisan rontal pertama, putu risang melihat lukisan sebuah laku orang berdiri dengan kedua tangannya menutup di atas pusarnya. Rontal kedua, putu risang melihat sebuah laku orang. Pengah menunduk tegak lurus dada dan punggungnya membuat sebuah siku dan kedua tangannya bertumpu di atas setiap pangkal lututnya. Rontal ketiga nampaknya lukisan yang sama dengan rontal pertama, hanya kedua tangannya jatuh di sisi tubuhnya. Rontal keempat, putu risang melihat lukisan orang yang tengah bersujud. Pada rontal terakhir, putu risang melihat lukisan orang yang duduk bersimpuh di atas tumit kakinya. Telapak tangan kiri rapat di atas paha kaki kirinya, sementara tangan kanan di atas paha kanannya dengan jari telunjuk terlihat lurus menunjuk ke depan. Beberapa kali putu risang membolak-balikan halaman demi halaman kelima rontal itu, berusaha memahatnya di atas ingatannya. Aku sudah memahatnya di dalam ingatanku, berkata putu risang kepada Ki Kumbara setelah merasa dapat benar-benar menyimpan kelima rontal di dalam ingatannya. Perlihatkan kepadaku kelima gerakan di dalam rontal itu, berkata Ki Kumbara kepada putu risang memintanya melakukan gerakan sesuai yang ada di dalam lukisan kelima rontal itu. Maka putu risang secara tertib melakukan satu persatu sesuai urutan dalam lima rontal itu, setiap gerakan dibarengi oleh anggukan kepala oleh Ki Kumbara sebagai tanda bahwa putu risang telah melakukannya dengan benar. Kamu telah melakukannya dengan benar, saatnya aku akan memberimu dua buah rontal awal dan akhir dari isi kitab pusaka ini, berkata Ki Kumbara sambil tersenyum gembira terutama ketika melihat bahwa putu risang dapat melakukan kelima gerakan dengan baik dan benar, diam-diam mengagumi kecemerlangan dan kecerdasan putu risang. Tidak seperti kelima lontal ini, dua buah rontal awal dan akhir isi kitab ini berupa sebuah kalimat yang harus kita pahami bersama, berkata Ki Kumbara kepada putu risang. Maka terlihat Ki Kumbara mengucapkan kalimat demi kalimat yang sudah dihapal dan dipahaminya terpahat dengan jelas di dalam ingatannya isi dari kedua kulit rontal yang pernah dilumatnya habis. Terlihat putu risang menyimak kata demi kata semua yang diucapkan oleh Ki Kumbara. Coba kamu ulangi isi kalimat rontal pertama, berkata Ki Kumbara kepada putu risang meminta anak muda itu mengulang kembali dihadapannya isi dari kalimat rontal pertama. Tidak akan menyentuh apapun dari kitab ini kecuali dia yang bersih, berkata putu risang dihadapan Ki Kumbara mengulangi kalimat yang ada di dalam rontal pertama. Ulangi kalimat pada rontal ketujuh, berkata Ki Kumbara kepada putu risang. Tengoklah olahmu ke kiri dan kananmu, niscaya kamu selamat sejahtera, berkata putu risang mengulangi isi dari rontal ketujuh. Bagus, nampaknya kamu sudah dapat menghapal dengan sempurna seluruh isi dari kitab pusaka ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk dapat belajar dan memahaminya isi dari ketujuh rontal ini, berkata Ki Kumbara terlihat penuh gembira mendapatkan putu risang yang dengan mudahnya menghapal semuanya. Setelah berkata, terlihat Ki Kumbara memberikan penjelasan secara rinci isi dari setiap rontal itu. Sebagai seorang yang pernah mempelajari dan memahami sebuah laku olah pernafasan membuat putu risang tidak mengalami banyak kesulitan. Apakah kamu tidak lapar, berkata Ki Kumbara kepada putu risang setelah begitu lama mereka berdua mempelajari ketujuh rontal itu. Mendengar ucapan Ki Kumbara membuat putu risang merasakan ada yang berbunyi di dalam perutnya. Sejak kemarin perutnya memang tidak tersentuh apapun. Di dalam goa-goa ini apa yang dapat kita makan, berkata putu risang dengan senyum kecut. Terlihat Ki Kumbara tersenyum mendengar ucapan putu risang. Tengoklah, berkata Ki Kumbara sambil menunjuk dengan gerakan kepalanya ke arah kiri mereka. Putu risang mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Ki Kumbara, meski dalam keadaan penuh remang-remang. Namun mata putu risang yang sudah terbiasa melihat di dalam kegelapan goa itu dapat melihat bahwa ada sebuah tanaman merambat di ujung sudut kiri goa itu. Tanaman yang sama yang hidup tumbuh sebagai obat penawar dahaga di tempat kediaman nyipruti, berkata Ki Kumbara kepada putu risang. Tanpa diperintah putu risang sudah berdiri melangkah ke arah tanaman yang tumbuh di sudut goa itu. Ternyata, sebuah tumbuhan merambat dengan buah sebesar ibu jari berwarna hitam. Terlihat putu risang memetik beberapa buah dan membawanya ke dekat Ki Kumbara. Terlihat Ki Kumbara telah mendekatkan kepalanya dan mengambil buah itu langsung dengan mulutnya. Terlihat Ki Kumbara telah mengunyah buah itu di dalam mulutnya. Sementara putu risang memperhatikannya dengan hati penuh iba. Kenapa hanya melihat, apa kamu tidak lapar, berkata Ki Kumbara kepada putu risang. Putu risang terlihat sudah ikut makan buah itu. Ternyata buah itu dirasakan oleh putu risang sangat begitu manis, baru tiga buah masuk ke mulutnya, putu risang merasakan di perutnya sudah cukup mengganjal. Sementara itu suasana siang dan malam di dalam goa itu memang tidak ada bedanya, hanya naluri mereka sajalah sebagai manusia yang dapat memberakannya. Beristirahatlah, besok baru kita mulai mencoba sejauh mana dirimu memahami kitab pusaka pertapa dari gunung wilis itu, berkata Ki Kumbara kepada putu risang. Maka tidak lama berselang, keduanya sudah terlelap tidur dalam mimpinya masing-masing. Sementara itu langit malam di muka bumi jauh di atas permukaan goa itu sudah lama berlalu. Kerlap-kerlip jutaan bintang bertaburan di langit purba seperti terus menjadi saksi kehidupan peradaban manusia dan semua penghuni bumi tua ini. Dan panggung waktupun akhirnya berlatar wajah pagi. Jauh di bawah perut bumi, di hari kedua putu risang. Terperangkap di sebuah goa. Tidurmu begitu pulas, berkata Ki Kumbara kepada putu risang yang dilihatnya tengah menggeliat membuka kelopak matanya. Terlihat putu risang telah menarik tubuhnya bersandar di dinding goa. Saatnya mencoba ilmu kitab sakti pertapa gunung wilis. Apakah kamu sudah siap? bertanya Ki Kumbara kepada putu risang. Terlihat putu risang tidak langsung menjawab. Di kepalanya kembali tergambar seluruh isi kitab pola laku itu yang nampaknya sudah melekat begitu kuat di dalam ingatannya. Bersama doa Ki Kumbara, semoga aku dapat melakukannya dengan baik. Berkata putu risang sambil berdiri perlahan mencoba dan memulai sebuah laku dari tujuh buah rontal milik seorang pertapa suci di gunung wilis. Sebagai seorang pemuda yang pernah mempelajari sebuah laku untuk membangkitkan tenaga cadangan di dalam dirinya, putu risang nampaknya tidak mengalami banyak kesulitan. Perbedaannya hanya terletak dalam sikap laku yang lain di mana selama ini putu risang sesuai ilmu yang diturunkan lewat mahsa amping dan empu dangka melakukannya dengan sikap satu, duduk bersilah sempurna. Sementara laku dari kitab pertapa gunung wilis itu adalah sebuah laku dengan enam buah sikap dan gerakan, jauh sangat berbeda. Dan putu risang terlihat telah melakukannya. Sementara di dekatnya Ki Kumbara menunggu dengan hati dan jantung penuh berdebar-debar. Semoga anak muda ini dapat melewatinya dengan sempurna, tidak mengalami apa yang dialami Nyipruti dan keempat putranya, berkata Ki Kumbara dalam hati penuh kecemasan meski sudah beberapa kali memahami seluruh isi dari ketujuh rontal itu dengan baik, telah meyakini bahwa kesalahan Nyipruti adalah pada awal dan akhir dari isi kitab pusaka itu. Ternyata kekhawatiran Ki Kumbara atas anak muda itu tidak terjadi. Jauh di dalam keheningan dan kepasrahan dirinya di hadapan Gusti Yang Maha Agung, perlahan tapi pasti putu risang mulai merasakan sebuah hawa murni terkumpul di tengah pusarnya. Bukan main gembiranya hati putu risang dapat menghimpun dan membangkitkan kembali hawa murni di dalam dirinya meski telah dicederai empat buah simpul syarafnya oleh Nyipruti. Tidak hanya itu, putu risang dapat merasakan hawa murni itu berputar dan bergerak ke segala penjuru urat darahnya, ke segala sudut dan sisi anggota tubuhnya seirama dengan gerakan yang dilakukannya, saat berdiri, menundukkan badan, sujud dan ketika duduk bersimpuh. Bagian 2 Namun ketika duduk bersimpuh dengan tangan kanan menunjuk ke depan dengan telunjuknya, putu risang dapat merasakan hawa murninya bergerak lebih cepat lagi ke segala penjuru dan sisi tubuhnya, begitu liar dan seperti tak terkendali. Bersyukurlah, putu risang di bawah bimbingan Kikumbara telah memahami isi dan makna petunjuk rental ke-7. Pengoklah olahmu ke kiri dan kananmu, niscaya kamu selamat sejahtera. Ternyata isi dari rental ke-7 itu adalah sebuah kero menutup dan mengakhiri lakunya. Dan putu risang memang telah menjinakan keliaran hawa murninya. Terlihat perlahan putu risang menarik nafas panjang, putu risang telah mengakhiri lakunya. Cepat ceritakan kepadaku, apa yang kamu rasakan, berkata Kikumbara bergelinding mendekati putu risang. Penuh senyum kegembiraan putu risang mengatakan kepada Kikumbara apa yang dirasa dan didapatnya dalam olah laku itu. Juga tentang empat buah simpul syaraf di pergelangan kaki dan tangannya yang telah dicelakai oleh Nyipruti. Cidra di empat simpul syarafmu sudah kembali seperti sedia kalah, berkata Kikumbara penuh kegembiraan. Putu risang juga merasakan kesegaran di dalam dirinya. Dan putu telah mencoba kembali ilmu rahasia kitab pusaka Pertapa Gunung Wilis itu, dengan sebuah keyakinan yang lebih utuh, tentunya. Jangan kamu lupakan wadakmu, bagian dari dirimu yang juga perlu perhatian, berkata Kikumbara mengingatkan putu risang bahwa sudah setengah hari itu belum makan apapun. Terima kasih, berkata putu risang kepada Kikumbara menghentikan latihannya. Demikianlah, dari waktu ke waktu jauh di dalam perut bumi itu putu risang terus mendalami laku rahasia kitab pusaka Pertapa Gunung Wilis itu, mengukur sejauh mana peningkatan kekuatan dirinya, kecepatannya bergerak. Serta mengendalikan kemampuan apa saja yang tumbuh berkembang dengan sendirinya dari dalam dirinya itu. Hari ketujuh, masih di dalam perut bumi. Putu risang merasakan kekuatan di dalam dirinya begitu pesat tumbuh berlipat-lipat ganda jauh sebelum datang bertemu dengan empat putra nyipruti. Dan putu risang terus berlatih mengendalikan dan menyesuaikan kekuatan itu dengan pola gerak kanuragan yang dimiliki, juga senjata cambuk pendek andalannya. Dengan kekuatan tenaga cadangan yang dimiliki, putu risang telah mampu lebih dasyat lagi menyerap hawa panas dan hawa dingin di luar tubuhnya menjadi sebuah sumber kekuatan yang luar biasa dilontarkan keluar dari hampir seluruh tubuhnya. Bahkan putu risang telah mampu mengalirkan tenaga hawa panas lewat ujung cambuk senjata andalannya. Denok! Terdengar suara lecut sendal pancing dari tangan putu risang tertuju ke arah kubangan metu air di goa itu. Luar biasa, seketika itu juga terlihat air di kubangan itu telah bergejolak mendidih. Kekuatan dirimu sudah semakin bertambah, berkata Ki Kumbara yang melihat dengan metu kepalanya sendiri bagaimana putu risang dengan hanya sebuah hentakan cambuknya dapat membuat air kubangan mendidih seketika. Masih terlihat asap tebal putih mengepul naik di atas permukaan air itu. Ini semua juga berkat bimbingan dari Ki Kumbara, berkata putu risang kepada Ki Kumbara dengan penuh rasa hormat. Demikianlah, hari-hari dilewatkan putu risang untuk terus berlatih dan melipat gandakan kekuatannya. Namun tidak lupa juga masih terus mencari jalan keluar yang mungkin saja dapat mereka temukan, jalan keluar dari goa tempat di mana mereka terkurung. Tidak ada jalan lain kecuali lubang kemana air itu mengalir, berkata putu risang sambil duduk di dekat Ki Kumbara. Sepertinya hanya jalan itu tempat keluar kembali ke alam bebas, berkata Ki Kumbara membenarkan pemikiran putu risang. Tidak ada salahnya bila kita mencoba, berkata putu risang kepada Ki Kumbara. Kita, berkata Ki Kumbara. Kamu saja yang keluar, biarlah aku tetap di sini, berkata kembali Ki Kumbara. Kita keluar bersama, kita akan terus bersama, berkata putu risang penuh harap Ki Kumbara dapat ikut bersamanya. Diriku yang cacat ini akan menyusahkan langkahmu, telah ku tetapkan diriku selamanya di sini. Inilah karmaku tebusan atas segala perbuatan buruk ayahku selama hidupnya, berkata Ki Kumbara. Dan hari itu adalah hari ke-12, masih di dalam perut bumi di sebuah lubang goa yang tertutup. Putu risang telah menetapkan hati untuk mencoba keluar dari lubang goa itu lewat celah air kubangan. Selamat jalan sahabat muda, berkata Ki Kumbara kepada putu risang dengan penuh senyum. Aku akan menepati janjiku, mencari dan menghentikan kekejaman Nyipruti dan keempat putranya, berkata. Putu risang kepada Ki Kumbara. Doaku bersamamu, semoga keselamatan selalu menyertaimu, berkata Ki Kumbara kepada putu risang yang telah membalikan badannya ke arah kubangan matu air. Terlihat putu risang telah mendekati aliran air di ujung sebuah celah yang pernah diperiksanya cukup untuk ukuran tubuh orang dewasa. Blus? Dan putu risang sudah masuk menghilang tertelan lubang celah air itu. Ternyata air itu mengalir menurun di dalam sebuah rongga bumi, lama putu risang terbawa arus air itu. Beruntunglah bahwa putu risang bukan manusia biasa, bayangkan bila saja dirinya belum mendalami ilmu rahasia kitab pusaka pertapa gunung wilis itu maka sudah habislah riwayat anak muda dari Bali Dwi Pak ini. Dirinya akan mati kehabisan udara, paru-parunya akan pecah dengan perut membuncit karena banyak menelan air. Beruntunglah, putu risang sudah memiliki kekuatan bukan orang dewasa, dirinya masih dapat menahan nafasnya yang masih terus terseret di bawah aliran air di dalam rongga bumi. Beruntunglah, bahwa ujung dari aliran air itu ternyata sebuah air jeram yang tidak begitu tinggi. Tidak terbayangkan bila mana aliran itu berujung di sebuah tempat sempit, kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu bertahan, dapat dipastikan tubuh putu risang akan membusuk di dalamnya. Jebur. Tubuh putu risang terlihat terhempas jatuh di atas sebuah telaga kecil di sebuah celah bukit yang dipenuhi rimbunnya pepohonan hijau. Terlihat putu risang sudah muncul di permukaan air telaga itu yang cukup dalam di bagian tempat jatuhnya air terjun, sementara di bagian pinggir telaga itu sangat dangkal dengan banyak terlihat batu-batu besar berwarna hitam licin berlumut. Sebuah pemandangan yang sangat indah, berkata putu risang dalam hati sambil menikmati suasana panorama alam di sekililing dirinya sambil duduk di atas sebuah batu datar mencoba mengeringkan pakaian yang basah masih melekat di tubuhnya. Aku harus kembali jalan melingkar naik ke atas bukit ini, berkata putu risang dalam hati mencoba mencari arah jalan di mana dirinya pertama kali bertemu dengan empat lelaki kembar, para putra nyipruti. Terlihat putu risang tengah mendaki sebuah bukit hijau, seperti seekor burung yang merdeka terlepas dari kurungan sangkarnya, putu risang begitu menikmati alam bebas setelah terkurung di perut bumi selama kurang lebih 12 hari. Akhirnya putu risang terlihat sudah sampai di atas puncak bukit itu, agak sulit memang mencari kembali arah jalan awal di mana dirinya bertemu dengan keempat putra nyipruti, awal dirinya terkurung di sebuah goa bertemu dengan kikumbara. Namun akhirnya putu risang dapat menemukannya, ke arah itulah kakinya melangkah. Sementara itu masih di tempat yang sama berlawanan arah dari langkah putu risang, terlihat seorang wanita tengah meronta menangis di panggul di atas tubuh seorang lelaki, bersama mereka masih ada tiga orang. Lelaki lain yang terus berjalan beriring. Ternyata keempat lelaki yang tengah membawa wanita tawanannya itu adalah empat putra nyipruti. Lepaskan aku, berteriak wanita itu meronta dan menangis. Tapi tidak ada sedikitpun rasa kasihan muncul di antara wajah empat lelaki itu, tetap saja wajah dingin tanpa perasaan yang terlihat di wajah mereka. Lepaskan wanita tak berdosa itu, berkata tiba-tiba seorang pemuda menghadang di hadapan mereka. Ternyata pemuda yang datang menghadang itu tidak lain adalah putu risang yang memang sengaja mencari keempat putra nyipruti itu. Tawanan kita datang kembali, berkata lelaki yang tengah memanggul seorang wanita sambil tertawa penuh gembira langsung melempar tubuh wanita yang tengah dipanggulnya. Kasihan wanita itu, terlihat meringis memegang pinggulnya yang nampaknya begitu keras terhantam sebuah batu besar. Melihat itu telah membuat putu risang menjadi sangat geram. Manusia tidak beradab, berkata putu risang penuh kebencian. Keempat lelaki berwajah dingin itu tidak berkata apapun, langsung bergeser mengepung putu risang yang dikatakan sebagai tawanan mereka yang hilang. Langsung, keempat putra nyipruti itu sudah langsung menerkam putu risang secara bersamaan seperti berlomba saling mendahului. Gerak mereka begitu cepat, tapi untungnya putu risang bukan orang yang dulu lagi, dirinya telah mempelajari ilmu pusaka pertapa gunung wilis, jauh lebih sempurna dibandingkan mereka. Terlihat putu risang sudah dapat melejit keluar dari kepungan mereka dengan gerak yang lebih gesit. Begitulah berulang-ulang mereka mencoba mengepung dan menangkap anak muda itu, tapi putu risang dengan mudah dapat lolos dari kepungan mereka. Sadarlah putu risang bahwa keempat putra nyipruti itu ternyata dasar kanuragan mereka masih jauh dari sempurna, mereka nampaknya hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan dirinya. Beberapa kali dalam sebuah benturan, putu risang mendapatkan kenyataan bahwa tataran kekuatan mereka sudah jauh tertinggal olehnya. Namun putu risang nampaknya belum yakin betul apakah tingkat tataran ilmu mereka sudah sampai pada puncaknya. Dan putu risang masih menjajakinya. Hingga akhirnya ketika keyakinannya timbul bahwa tingkat tataran ilmu mereka di bawah beberapa lapis dari dirinya, putu risang mulai dengan sebuah permainannya. Terlihat putu risang membiarkan dirinya tertangkap, dibiarkannya keempat orang berwajah dingin itu masing-masing telah mencengkeram kaki dan tangannya. Bunda tidak akan memarahi kita bila tawanan ini kita santap, masih ada cadangan korban menjelang purnama nanti, berkata salah satu di antara mereka. Namun bukan main kaget dan penasarannya mereka, tubuh putu risang terasa begitu alot tidak dapat dirobek. Sebagaimana mereka biasa merobek seekor kuda yang begitu kuat. Terlihat urat wajah keempat putra nyipruti itu sudah semakin keras sebagai tanda telah mengerahkan segenap kekuatannya, namun tubuh putu risang tidak juga bergeming sedikitpun, masih utuh dengan kedua kaki dan tangan terentang di antara kedua tangan mereka. Dan akhirnya putu risang sudah menjadi bosan dengan permainannya, maka dengan sebuah hentakan terlihat keempat orang lelaki itu seperti sebuah pohon tercabut dari akarnya, keempat orang itu seperti ditarik oleh sebuah tenaga yang begitu kuat. Secara bersamaan keempat tubuh lelaki kembar itu sudah tertarik ke satu tempat yang sama. Prak! Empat kepala dengan kerasnya terbentur satu dengan yang lainnya. Sebuah benturan yang begitu sangat kuat dan sangat keras membuat tubuh keempat orang itu langsung lungelai seperti sebuah daun tidak bertulang, jatuh lemas tidak bergerak lagi. Mati, berkata putu risang dalam sambil memeriksa orang terakhir yang ternyata memang sudah tidak bernyawa lagi. Aku telah membunuh keempat orang ini, berkata putu risang dalam hati penuh penyesalan bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan kekuatannya yang ternyata memang sudah menjadi jauh berlipat-lipat dari kekuatannya semula sebelum mempelajari ilmu pusaka pertapa gunung wilis itu. Entah setan mana yang telah mengembalikan kekuatan dirimu, bahkan jauh lebih kuat, berkata seseorang yang tiba-tiba saja terdengar melengking namun belum juga menampakkan dirinya di hadapan putu risang. Nyipruti, berkata putu risang dalam hati yang masih mengenali pemilik suara itu, namun belum melihat orangnya. Sebuah tanda pemilik suara itu mempunyai tingkat tataran ilmu yang sangat begitu tinggi. Jangan merasa besar kepala dapat membunuh keempat puteraku, berkata nyipruti yang sudah terlihat berjalan mendekati putu risang. Dan putu risang dapat melihat bahwa tidak sedikitpun ada wajah duka di diri nyipruti melihat mayat keempat puteranya itu. Hal itu saja sudah membuat bulu kuduk putu risang merinding bahwa di hadapannya ini adalah seorang berhati sangat dingin, sudah dapat disamakan hatinya dengan hati seekor serigala, bahkan lebih lagi. Dengar dengan telingamu, jantungmu akan ku keluarkan saat ini juga tanpa menanti datang bulan purnama, berkata nyipruti dengan metel begitu tajam menusuk dada. Dengar juga nenek sihir, jantungku sangat pahit, berkata putu risang tanpa rasa takut sedikitpun. Ternyata di ujung hidupmu masih juga dapat bergurau, berkata nyipruti masih dengan sikap dinginnya terlihat sudah memutar tongkat panjang di tangannya dengan begitu cepatnya. Melihat tongkat yang sudah berputar di tangan nyipruti membuat putu risang segera bersiap diri telah melepas cambuk pendeknya penuh kesungguhan untuk menghadapi ilmu nyipruti yang diperkirakan mempunyai tingkat tataran yang tinggi. Benar sekali seperti dugaannya, tiba-tiba saja tongkat nyipruti sudah meluncur menyerang dirinya. Tapi putu risang bukan pemuda yang baru kemarin sore mengenalkan Nuragan, tapi putu risang adalah murid kesayangan dua orang mumpuni pada jamannya, yaitu Mahesa Amping dan Empudangka. Apalagi saat itu dirinya sudah mengenal dan mendalami ilmu pusaka pertapa Gunung Wilis, maka genaplah diri putu risang pemuda yang tidak punya rasa gentar menghadapi siapapun, kali ini menghadapi nyipruti yang memulai serangan dengan sebuah tusukan yang cepat dan deras mengancam lambungnya. Terlihat putu risang telah bergeser dua langkah sambil menggerakan cambuknya melengkar. Bukan main terkejut dan geramnya nyipruti bahwa putu risang dengan mudahnya keluar dari serangannya bahkan telah berbalas menyerang. Terlihat nyipruti telah meloncat tinggi, begitu cepat sambil langsung meluncur mengejar dengan ujung tongkatnya nyaris mendekati kepala putu risang. Lagi-lagi nyipruti menjadi begitu gusar bahwa pemuda itu dengan cepat bergerak menghindari ujung tongkatnya dan balas menyerang dirinya dengan sebuah lecutan ujung cambuk mengarah kakinya. Demikianlah, nyipruti menjadi begitu sangat murka mendapatkan lawan yang masih muda itu tidak juga dapat ditundukannya, bahkan telah merepotkannya dengan serangan baliknya yang tidak kalah cepat dan berbahayanya. Terlihat keduanya sudah langsung meningkatkan tataran ilmu mereka, dan pertempuran diri celah lereng dua bukit. Itu menjadi begitu seru dan juga begitu sangat menegangkan. Dan angin deru senjata mereka sudah menjadi begitu berbahaya, telah dilambari tenaga sakti membuat pertempuran mereka semakin berjarak. Putaran angin tongkat nyipruti dirasakan oleh putu risang begitu panas menyengat kulitnya, maka putu risang segera mengimbanginya dengan melontarkan hawa pukulan yang dingin membeku. Bukan main geramnya nyipruti bahwa hawa panas pukulannya tidak membuat anak muda itu menyusut, bahkan terasa serangannya semakin deras menggulung seperti ombak samudera membumbung tinggi siap menghempas dan melemparnya. Putu risang memang telah meningkatkan tataran ilmunya jauh dari yang diduganya membuat nyipruti mulai kehabisan tenaga sibuk menghindar ke sana kemari. Mereka memang punya dasar sumber ilmu tenaga sakti yang sama, tapi ternyata putu risang jauh lebih sempurna mendalami ilmu itu, dan tingkat kesempurnaan itu akhirnya telah terlihat jelas di mana nyipruti merasa begitu sangat putus asa. Kesurupan setan mana anak ini, begitu ucapan nyipruti dalam hati sambil melompat terhindar dari angin serangan cambuk putu risang yang melambarinya dengan kekuatan hawa panas. Inilah kehebatan dan kesempurnaan ilmu sakti yang dimiliki oleh putu risang, di mana dirinya dengan begitu mudah dapat merubah sumber kekuatan di dalam dirinya, pada satu saat melambarinya dengan tenaga hawa panas, namun tiba-tiba saja tenaga serangannya berubah menjadi sebuah angin dingin yang begitu tajam membekukan darah. Hal inilah yang membuat nyipruti menjadi semakin putus asa, tidak menyangka pemuda ini yang dikira semula begitu mudah dapat dilumpuhkan ternyata begitu alot, bahkan tragis berbalik nyaris dapat membunuhnya. Dek! Dek! Terdengar dua kali hentakan cambuk pendek putu risang ke arah sekitar lima langkah dari tubuh nyipruti. Dasyat sekali hentakan cambuk itu, tidak menyangka sama sekali bahwa angin hentakan cambuk di tangan putu risang ternyata sudah masuk dalam area lawan tepat menembus dinding jantung nyipruti yang sama sekali tidak menduganya. Dan angin hentakan cambuk itu nyaris seperti sebilah pedang tajam menusuk dingin menembus tepat di dada kiri nenek berhati kejam itu. Dan wajah nyipruti langsung kaku dengan metel, terbelalak. Nyipruti memang telah mati penasaran. Nyawanya sudah langsung terbang meninggalkan tubuhnya yang jatuh rebah di bumi tergeletak kaku. Terlihat putu risang memandangi peruti dengan wajah penuh keheranan, perlahan mengangkat cambuknya tinggi-tinggi, masih dalam wajah keheranan tidak menyangka bahwa jangkauan ujung cambuknya telah begitu jauh dan begitu sangat mematikan. Pencuri wanita itu memang sudah ditakdirkan harus mati oleh kekuatan ilmu yang dicurinya, terdengar suara bergema dari segala penjuru tanpa diketahui dari mana sumbernya. Baru kali ini putu risang mendengar suara yang begitu berat menekan isi rongga dadanya, langsung seketika itu juga putu risang telah melambari kekuatan dirinya. Suara siapakah yang demikian bertenaga itu, berkata putu risang dalam hati penuh kekhawatiran bakal mendapat lawan yang jauh lebih berat karena hanya lewat suaranya saja sudah begitu mendebarkan isi rongga dadanya. Bagus, tataran ilmu sudah mampu menahan ilmu ajian gelap ngamparku, berkata kembali orang yang tidak juga menampakkan dirinya. Siapakah gerangan tuan, bertanya putu risang sambil mencoba mencari arah sumber suara itu. Teruslah berlatih, agar ujung cambukmu tidak menjadi liar mencabut nyawa manusia, berkata kembali orang itu. Siapakah gerangan tuan, bertanya kembali putu risang masih belum juga menemukan dari mana sumber suara itu. Aku hanya pertapa dari Gunung Wilis, ku restui hari ini kamu menjadi pewaris tunggal ilmu ku, berkata kembali orang itu masih dengan suara bergema memantul di antara cadas-cadas bukit menjulang tinggi di celah lereng itu. Terlihat putu risang merangkapkan kedua tangannya di depan dada sebagai sebuah penghormatan setelah sekian lama orang yang mengaku sebagai pertapa dari Gunung Wilis itu tidak juga menampakkan diri, mungkin sudah pergi dan tidak ada keinginan untuk bertatap muka dengannya. Kasihan wanita itu, berkata putu risang ketika matanya. Tertujuk kepada seorang wanita yang sudah mulai dapat duduk bersandar di sebuah batu besar, nampaknya rasa sakit akibat benturan itu sudah mulai berkurang. Mari ku antar kamu kembali ke tempat tinggalmu, berkata putu risang kepada wanita itu. Terima kasih, berkata wanita itu yang merasa tidak takut kepada putu risang yang dilihatnya sebagai seorang pemuda biasa yang sangat santun. Beristirahatlah sebentar, sambil menunggu aku untuk menguburkan lima jenazah ini, berkata putu risang merasa berdosa bila harus meninggalkan lima sosok tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Demikianlah, dengan alat apa adanya terlihat putu risang sudah membuat sebuah lubang yang cukup dalam guna dapat mengubur kelima mayat itu di mana mereka ketika masih hidup begitu sangat buas dan kejam tanpa berkedip memangsa sesamanya, memangsa manusia. Mari kita berangkat, berkata putu risang kepada wanita itu setelah menyelesaikan tugasnya mengubur mayatnya putri dan keempat putranya. Ternyata padukuhan tempat tinggal wanita itu memang tidak terlalu jauh, ketika matahari terlihat sudah semakin senja, dalam warna boram udara yang bening teduh dengan penuh haru biru suka cita tangis air mata, terdengar tangis wanita itu dan keluarganya. Terima kasih anak muda, berkata seorang lelaki yang ternyata ayah dari wanita itu. Menginaplah di rumah kami, hari sudah akan menjadi malam, berkata ayah wanita itu menawarkan putu risang yang mengaku hanya sebagai seorang pengembara. Masih di sebuah padukuhan di saat pagi telah datang. Hari di pagi itu dalam warna cerah bertabur kehangatan sinar matahari dan suara angin semilir di ujung jumtai kuning padi. Di ujung jalan sebuah padukuhan terlihat seorang pemuda tengah berjalan seorang diri, dan pemuda itu tidak lain adalah putu risang yang baru saja meninggalkan rumah seorang wanita yang telah diselamatkannya dari tangan keluarga Nyipruti. Berkat petunjuk beberapa orang tua di padukuhan itu, akhirnya putu risang mendapat sebuah petunjuk arah yang paling cepat untuk sampai di bumi Majapahit. Ketika dirinya menemui sebuah kademangan yang cukup ramai, putu risang pun telah memutuskan untuk membeli seekor kuda agar perjalanannya menjadi lebih cepat lagi sampai di bumi Majapahit. Demikianlah, dengan berkuda perjalanan putu risang menjadi lebih cepat lagi dan tidak begitu melelahkan. Seperti seekor elang muda tengah mengarungi padang perburuan baru, putu risang memacu kudanya mengarungi padang dan perbukitan hijau. Sebagai mana seorang pengembara yang berjalan di sepanjang siang hari dan beristirahat sejenak di malam harinya yang terkadang hanya beratap langit di alam terbuka. Namun putu risang tidak pernah melewatkan waktunya untuk berlatih mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk mengukur sejauh mana lontaran yang dapat dihentakannya lewat cambuknya atau lewat kaki dan tangannya sendiri. Dan pada akhirnya putu risang telah mendapatkan jalur perjalanannya kembali. Hutan Bukit Cemara, berkata putu risang sambil memacu kudanya mencoba mendekati kaki Bukit Cemara itu. Ketika putu risang telah sampai di atas puncak Bukit Cemara matahari sudah bergeser sedikit dari puncaknya membelakangi punggung putu risang. Selamat bertemu kembali sahabat muda, berkata seseorang kepada putu risang. Bukan main terkejutnya putu risang bertemu kembali di tempat yang sama dengan seorang tua renta yang tidak lain adalah seorang yang mempunyai sebuah julukan, kerasakti seribu bayangan. Seorang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi, dan putu risang sudah pernah berhadapan dengannya, harus mengakui kehebatan jurus tangan kosong orang tua itu. Selamat bertemu juga, wahai orang tua perkasa, berkata putu risang dengan wajah penuh senyum. Entah mengapa tangan ini terasa gatal-gatal ingin merebut cambuk pendekmu kembali, berkata orang tua itu penuh sindiran untuk mengingatkan kembali putu risang dengan pertempurannya dengan orang tua itu, di mana cambuk putu risang berhasil direbut oleh orang tua yang menamakan dirinya kerasakti bertangan seribu. Entah mengapa tanganku juga terasa gatal-gatal, berkata pula putu risang sambil menggaruk-garukan telapak tangannya yang tidak gatal. Putu risang tahu betul bahwa orang tua itu tidak ada maksud jahat kepadanya, hanya seorang tua yang sudah lama tidak menggunakan jurus-jurusnya dan merasa. Gembira menemukan kembali teman bertandingnya, hanya itu tidak lebih dan tidak kurang. Pegang rat-rat cambuk di tanganmu, berkata orang tua itu dengan sikap siap menyerang. Terlihat putu risang telah memutar cambuknya siap menerima serangan orang tua itu. Maka dalam waktu singkat telah terjadi pertempuran di antara mereka sebagaimana pernah mereka lakukan bersama, orang tua itu bertangan kosong selalu mencoba masuk menyerang dalam jarak dekat, sementara putu risang dengan cambuknya selalu mencari jarak serangnya. Dan sebagaimana sebelumnya, kedua orang itu sudah sepertinya sangat menikmati perkelahian mereka. Sepertinya mereka dianggiam telah sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan tenaga cadangan, hanya sebatas kecepatan dan kelincahan bergerak. Namun lama-kelamaan orang tua itu tersadar bahwa putu risang telah meningkat tataran ilmunya, telah bergerak lebih cepat dari sebelumnya beberapa hari yang telah lewat. Dan putu risang masih saja dapat melayani perlawanan orang tua itu yang telah meningkatkan tataran ilmunya selapis demi selapis. Setan mana yang telah merubah kamu, berkata orang tua itu merasa sangat penasaran melihat putu risang masih saja dapat melayaninya meski sudah puluhan jurus telah dikeluarkannya bahkan telah meningkatkan tataran kecepatan geraknya. Aku bertemu setan tua di hutan bukit cemara, berkata putu risang sambil tertawa penuh kegembiraan. Melayani jurus-jurus maut orang tua itu. Hingga akhirnya ketika orang tua aneh itu telah meningkatkan puncak kemampuannya, namun putu risang masih dapat melebih beberapa lapis tataran ilmunya. Maka di atas puncak bukit itu seperti ada sebuah tontonan yang sangat begitu menarik, terlihat orang tua aneh itu seperti seekor kerah yang lari ke sana kemari dikejar ujung cambuk majikannya. Aku menyerah, berkata orang tua aneh itu dengan nafas terputus-putus. Aku juga sudah jemuh bermain, berkata putu risang sambil melibatkan cambuknya kembali melingkar di pinggangnya bersama sebuah senyum kegembiraan. Aku seperti tidak berhadapan dengan anak muda yang pernah kurebut cambuknya, berkata orang tua itu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dengan wajah sangat aneh penuh rasa penasaran. Terima kasih telah meluangkan waktunya, berkata putu risang sambil melompat ke atas punggung kudanya. Masih sambil menggaruk-garukkan kepalanya yang tidak gatal, orang tua itu masih melihat langkah kuda putu risang sebelum akhirnya menghilang di jalanan yang menurun. Ketika matahari telah jatuh di penghujung senja, langkah kaki kuda putu risang sudah berada di jalan padukuhan maja. Dan putu risang merasa jaraknya ke bumi maja pahit sudah begitu sangat dekat, entah semakin mendekati bumi maja pahit ada sebuah debar dirasa. Debar perasaan rindu. Entahlah, putu risang masih belum menyadari perasaan apa yang selalu timbul di hatinya Membaur dengan keinginan bertemu dengan semua kerabat dekatnya di bumi maja pahit, di mana dirinya selama ini sangat begitu dekat. Wajah Hendang Trinil masih saja terus terbayang di antara lintasan bayang-bayang wajah Mahesa Amping, Pendeta Gunakara, Yinari Ratih dan ketiga bocah nakal yang selalu bersamanya seharian penuh di bumi maja pahit. Memang ada debar yang beda ketika wajah Hendang Trinil tiba-tiba saja melintas dalam pikirannya. Hingga akhirnya putu risang telah memasuki bumi maja pahit ketika wajah malam telah tiba, dan getaran debar jantungnya seperti begitu kencang tak terkendalikan. Debar perasaan rindu kah? Dan putu risang sudah tidak memikirkan apapun selain kegembiraan hati mendapatkan dirinya telah kembali di depan pasang gerahan Mahesa Amping dan keluarganya. Pemaram warna pelita malam bergantung di atas pendapat pasang gerahan ketika putu risang tengah mengikat tali kendali kudanya. Putu risang, berkata seorang lelaki yang berwajah tampan yang tidak lain adalah Mahesa Amping berdiri menjenguk dirinya di batas pagar pendapat pasang gerahannya. Terlihat seorang tua mengikuti langkah Mahesa Amping yang ternyata adalah pendeta gunakara. Senang dapat melihatmu kembali, berkata Mahesa Amping sambil memeluk putu risang penuh kerinduan. Doa kami selalu menyertaimu, wahai anak muda, berkata pendeta gunakara dengan wajah penuh. Kegembiraan melihat kembalinya anak muda itu. Bawa kudamu ke belakang, setelah bersih-bersih aku ingin mendengar cerita perjalananmu, berkata Mahesa Amping kepada putu risang. Ketika malam telah sudah larut bergelayut, suasana di pendapat pasang gerahan keluarga Mahesa Amping masih saja terlihat dipenuhi suara kegembiraan. Terdengar putu risang bercerita semua yang pernah dirasa dan ditemui di perjalanan tugas pertamanya menjadi seorang utusan rahasia Raden Wijaya. Namun mengenai kitab pusaka pertapa gunung wilis telah dilewatkan oleh putu risang. Pada suatu saat, aku akan bercerita kepada tuanku senapati Mahesa Amping, berkata putu risang dalam hati berjanji untuk bercerita kepada gurunya sendiri Mahesa Amping tentang sebuah ilmu rahasia yang tidak sengaja didapat lewat kikumbara di dalam sebuah goa. Dan keesokan harinya, Mahesa Amping sudah membawa putu risang menghadap Raden Wijaya. Bukan main gembiranya Raden Wijaya mendapat berita bahwa pesannya telah sampai langsung kepada Ratu Turuk Bali. Apapun keputusannya, aku sudah merasa tidak berdosa lagi sebagai seorang kemenakan, berkata Raden Wijaya sambil menarik nafas panjang seperti tengah melihat sendiri wajah kegundahan Ratu Turuk Bali yang dapat dipahami memang sangat sulit berada dan berdiri di dua buah kubu yang sama-sama dicintainya, antara suami dan keluarganya, antara pengabdian dan ketulusan cinta kasih keluarga yang pernah membesarkannya. Kami bermaksud hendak ke tanah lapang melihat kesiapan pasukan Kisandikala, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya memupus lamunannya. Tentang Ratu Turuk Bali Tadinya aku akan mengajak dirimu bersama ke Benteng Tanah Ujung Galuh membicarakan beberapa kesepakatan antara kita dan Panglima Besar Pasukan Mongol, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping yang ditangkap oleh putu risang bahwa ternyata armada besar bangsa Mongol itu sudah tiba di bandar Tanah Ujung Galuh. Tapi putu risang tidak bertanya dan berkata apapun tentang pasukan Mongol itu, dia dan Mahesa Amping pagi itu hanya bicara mengenai tugasnya, begitulah arah pikiran putu risang. Demikianlah, Mahesa Amping bersama putu risang telah berjalan menuju tanah lapang melihat Kisandikala tengah menempa sebuah pasukan khusus, sebuah pasukan cadangan. Ternyata di tanah lapang Kisandikala tidak sendiri mengawasi pasukannya yang tengah berlatih penuh semangat. Di tanah lapang itu mereka juga dapat menemui menak koncar, menak jingga serta putut prastawa ikut membantu Kisandikala. Ternyata mata putu risang juga melihat seorang gadis ada bersama mereka. Siapa lagi kalau bukan Endang Trinil? Ketika Mahesa Amping tengah bercakap-cakap bersama Kisandikala, terlihat Endang Trinil datang mendekati putu risang yang tengah berdiri seorang diri. Kapan Kakang putu risang datang? Bertanya Endang Trinil kepada putu risang ketika sudah dekat. Kemarin malam, berkata putu risang singkat dengan jantung terasa berdebar kencang, seperti ingin lari pergi. Menjauh. Aku bosan berada di tanah lapang ini, apakah Kakang bersedia mengantar aku ke bandar tanah ujung galuh? Koma berkata Endang Trinil kepada putu risang tidak mengetahui perasaan apa yang diderita di dalam jantung anak muda itu. Aku bersedia, berkata putu risang sambil menganggukan kepalanya, sementara di dalam pikirannya telah terjadi peperangan antara sebuah kegembiraan hati dan rasa kecut jalan bersama seorang gadis, seorang Endang Trinil. Bukan main senangnya hati Endang Trinil mendengar kesediaan putu risang itu. Terlihat Endang Trinil tengah menghampiri Kisandikala untuk meminta izin darinya melihat-lihat suasana di bandar tanah ujung galuh. Pamanku mengizinkannya, berkata Endang Trinil kepada putu risang penuh kegembiraan. Ketika mereka akan berangkat, terlihat Mahsa Amping dan Kisandikala melamaikan tangan ke arah mereka sebagai tanda merestui dan berhati-hati selama di tanah ujung galuh. Demikianlah kedua muda mudi itu telah berjalan beriring ke arah bandar tanah ujung galuh. Dan kecanggungan demi kecanggungan seakan terus terkikis di hati putu risang lewat canda ceria Endang Trinil. Dan putu risang sudah dapat menapakan kakinya di bumi, tidak terasa mengapung lagi. Dan setiap kata tidak terbata-bata lagi, tapi lancar seperti peneseng penyair dalam pengembaraan cintanya. Ketika mereka tiba di padukuhan ujung galuh, terlihat beberapa prajurit bersama para pemuda di sebuah gardu ronda jaga. Paman Sandikala mengatakan kepadaku bahwa prajurit asing yang saat ini singgah di bandar tanah ujung galuh adalah orang-orang kasar, sering berbuat onar, berkata Endang Trinil kepada putu risang. Mungkin itulah sebabnya, Tuanku Senapatira dan Wijaya telah menempatkan beberapa prajuritnya untuk berjaga-jaga di padukuhan ujung galuh, berkata putu risang menanggapi perkataan Endang Trinil. Tuanku Senapatira dan Wijaya mungkin tidak ingin terjadi hal yang dapat menyemsarakan para penduduk di sini, berkata kembali Endang Trinil. Hari ini Tuanku Senapatira dan Wijaya akan melakukan pembicaraan resmi dengan Panglima Besar Pasukan Asing itu, berkata putu risang. Pastinya sebuah kesepakatan bersama untuk menghadapi penguasa kota raja ke diri, berkata Endang Trinil menambahkan. Sepertinya kamu tahu betul semua kejadian di atas bumi meja pahit ini, berkata putu risang kepada Endang Trinil. Aku sering menguping pembicaraan pamanku, berkata Endang Trinil tersenyum sambil menutup bibirnya dengan sebuah tangannya. Manisnya senyum itu, berkata putu risang dalam hati sambil terus berjalan di atas tanah keras jalan padukuhan menuju bandar tanah ujung galuh. Akhirnya mereka telah sampai di bandar tanah ujung galuh. Dari sebuah dermaga kayu mereka berdiri telah melihat sekitar 13 perahu asing yang sangat besar. Di tepi pantai ke arah Muara Kalimas mereka juga melihat begitu banyak barak-barak para prajurit asing. Terlihat juga di sepanjang jalan tepi bandar ujung galuh, ada beberapa prajurit asing yang tengah berjalan dan duduk-duduk berkumpul di depan beberapa kedai. Suasana bandar ujung galuh itu menjadi begitu ramai. Duhai anak manis, pasti kamu orang baru di sini, karena beberapa malam aku tidak pernah melihat wajahmu. Tunjukkan padaku induk semangmu, agar aku bisa mampir nanti malam, berkata seorang prajurit asing yang tiba-tiba saja berhenti di dekat endang trinil dan putu risang. Bersamanya ada tiga orang prajurit asing lagi. Dari mulut mereka tercium aroma yang sangat menyengat, aroma minuman keras. Semula putu risang hendak menarik tangan endang trinil mengajaknya pergi menjauh dari orang-orang asing itu, tapi bukan main terperanjatnya putu risang melihat sikap endang trinil jauh di luar perkiraannya. Putu risang melihat endang trinil tersenyum sambil menutup sedikit bibir kecilnya. Mengapa harus menunggu nanti malam, terlalu lama, berkata endang trinil dengan senyum sangat genit sekali. Keempat orang asing itu seperti mendapatkan gayung bersambut mendengar ucapan endang trinil. Maka tanpa berkata lagi seorang yang pertama menggoda itu sudah langsung menghampiri endang trinil. Mari jalan-jalan bersamaku, berkata orang asing itu sambil tangannya sudah mencengkeram sebelah tangan mungil endang trinil. Bukan main terperanjatnya putu risang melihat apa yang dilakukan endang trinil kepada orang asing itu. Putu risang melihat tangan mungil endang trinil dengan begitu cepat berbalik mencengkeram pergelangan tangan orang asing yang besar dan kuat itu. Dan dengan sebuah hentakan, endang trinil telah menarik tangannya membuat orang asing itu terhuyung ke depan. Tidak hanya itu, sebuah kaki mungil endang trinil terlihat mengganjal sebuah kaki orang asing yang tengah terhuyung ke depan, maka akibatnya sangat parah sekali. Tanda seru. Jebur. Putu risang melihat orang asing itu terhuyung dan terlempar di ujung tepi dermaga kayu, langsung tercebur ke air laut yang asin. Siapa lagi yang berani mengajakku jalan-jalan, berkata endang trinil masih dengan senyuman janya kepada ketiga orang asing lainnya. Ketiga orang asing itu melihat dengan begitu mudahnya endang trinil menjatuhkan kawannya. Mereka adalah para prajurit Mongol yang biasa berhadapan dengan banyak bahaya, tapi kali ini dihadapan mereka adalah seorang gadis manis titik. Aku akan mengajakmu dengan paksa, berkata seorang yang sudah menjadi sangat penasaran, menganggap apa yang diperbuat oleh endang trinil adalah sebuah kebetulan. Aku tidak suka dipaksa, berkata endang trinil dengan senyum manisnya bertolak pinggang. Bukan main kagetnya orang itu ketika kedua tangannya hendak menangkap tubuh endang trinil, maka terlihat endang trinil malah maju dengan punggung merendah. Melintang masuk ke tubuh orang asing yang berperut tambur. Maka terlihat tubuh orang asing itu begitu ringan terangkat oleh tubuh mungil endang trinil. Mau tahu kejadian selanjutnya. Dengan mudahnya pula endang trinil melempar tubuh orang asing itu seperti layaknya seorang buruh panggul melempar sekarung beras besar. Jebur. Dan orang asing itu telah jatuh masuk ke dalam air laut tidak jauh dari tepi dermaga kayu. Siapa lagi yang masih ada keinginan untuk mengajakku jalan-jalan? Berkata kembali endang trinil masih dengan senyum manisnya di hadapan kedua orang asing yang masih berdiri mematung merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi belum lagi kedua orang asing itu melakukan apapun. Terlihat putu risang dengan kedua tangan merangkap di depan dada berkata kepada keduanya dengan bahasa yang santun. Maafkan bila kawanku ini telah menyusahkan kedua kawanmu, biarkanlah kami pergi. Berkata putu risang kepada kedua asing itu. Tapi ternyata kedua orang asing itu adalah para prajurit yang sangat mengutamakan kesetiaan kawan. Mereka tidak melihat lagi bahwa endang trinil hanya seorang gadis. Dan mereka ingin sekali membuat sebuah pelajaran, ingin membuat sebuah perhitungan bahwa prajurit mongol bukan orang sembelarangan yang dengan begitu mudahnya dipermalukan. Minggir, berkata seorang di antaranya sambil mencengkeram tangannya di atas bahu putu risang. Haduh, berkata putu risang seperti orang meringis menahan rasa sakit. Ternyata putu risang hanya berpura-pura sakit, sementara kedua tangannya telah berada di atas tangan orang itu. Dan dengan sedikit gerakan yang dilambari sedikit tenaga cadangan telah menarik tangan itu. Sebuah gerakan yang sederhana, tapi dirasakan oleh orang asing itu seperti sebuah tangan yang kuat telah menarik seluruh tubuhnya terhuyung terlempar masuk ke dalam air laut. Jebur. Kembali ada sebuah tubuh yang tercebur di pinggir dermaga kayu itu. Dan orang keempat dari prajurit asing itu tidak ingin nasibnya sama dengan ketiga kawannya, terlihat dengan cepat sudah melepas pedang panjangnya, sebuah pedang yang tidak hanya panjang, juga sangat besar dibandingkan dengan pedang yang ada di Jawa Dwi pas saat itu. Namun belum lagi tangan itu mengayunkan pedang besarnya mengarah ke tubuh putu risang, sebuah bentakan yang keras telah membuat semua mata memandang ke arah suara itu. Hentikan, terdengar suara yang begitu keras, berat dan berwibawa. Nampaknya prajurit itu mengenal betul siapa pemilik suara itu, seorang prajurit perwira dengan rambut lurus hitam dibiarkan jatuh terurai di antara bahunya menambah keangkeran sikapnya. Tanpa perintah. Apapun prajurit itu sudah langsung menyerungkan kembali pedang besarnya dan sambil membungkuk penuh rasa takut berjalan pergi diikuti oleh ketiga kawannya yang sudah naik ke darat, masih dengan pakaian yang basah serta wajah kuyuh berjalan membungkuk melewati prajurit perwira itu. Chuan Magucin, berkata Endang Trinil penuh hormat menyapa perwira itu yang memang sudah dikenalnya pernah bersama seiring sejalan bersama keluarga Kisandikala ketika dalam perjalanan mereka dari Lamajang menuju bumi Majapahit. Terima kasih untuk tidak mencelakai prajurit kami, berkata Magucin yang juga masih ingat kepada Endang Trinil. Perkenalkan, ini kawanku, berkata Endang Trinil memperkenalkan Putu Risang kepada Magucin. Pemandangan di bandar tanah hujung galuh ini memang indah, berkata Magucin dengan ramah. Sayangnya ada empat burung gagak merusak suasana yang indah ini, berkata Endang Trinil yang dibalas tawa oleh Magucin yang mengerti arah perkataan Endang Trinil. Akhirnya Endang Trinil dan Putu Risang pamit diri kepada Magucin untuk kembali ke bumi Majapahit. Sampaikan salamku kepada Kisandikala dan keluarganya, berkata Magucin ketika Endang Trinil dan Putu Risang sudah berjalan belum begitu jauh. Akanku sampaikan salamnya, berkata Endang Trinil kepada Magucin. Demikianlah, Endang Trinil dan Putu Risang sudah berjalan meninggalkan arah bandar tanah ujung galuh. Menuju bumi Majapahit. Dan bunga-bunga kuning ilalang yang tengah mekar di saat menjelang sore itu seperti iri melihat muda-mudi itu berjalan beriring dipenuhi canda ceria, penuh kegembiraan. Terima kasih telah mengantar kemenakanku yang nakal ini, berkata Kisandikala ketika Endang Trinil dan Putu Risang telah kembali di tanah lapang. Mereka masih melihat orang-orang yang masih terus berlatih meski hari sudah berada di penghujung senja. Mereka juga sempat melihat menak koncar, menak jengga dan putut prastawa tengah memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa orang. Pekan depan di saat hari pasar, aku memintanya untuk mengantarku kepadu Kuhan Maja, berkata Endang Trinil kepada Kisandikala. Pasti kamu memintanya dengan care setengah memaksa, berkata Kisandikala yang disambut wajah manja Endang Trinil. Sementara Putu Risang nampak sedikit tersenyum melihat keakraban paman dan kemenakannya itu. Akhirnya Putu Risang pamit diri kepada Endang Trinil dan Kisandikala untuk kembali ke Pasanggerahan Mahesa Amping. Ketika Putu Risang sudah memasuki halaman muka Pasanggerahan Mahesa Amping, di pendapa sudah ada Nyinari Ratih seorang diri. Bukankah kamu keluar bersama Tuan Senapati? bertanya Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Putu Risang pun bercerita bahwa dirinya berpisah di tanah lapang dengan Mahesa Amping. Juga bercerita bersama Endang Trinil telah melihat-lihat keadaan bandar tanah ujung galuh. Setahuku Tuan Kura dan Wijaya tadi pagi mengajak Tuan Senapati bersama menerima tamu dari pasukan asing di benteng bandar tanah ujung galuh, berkata Putu Risang memberi penjelasan. Di mana pendekta Gunakara bertanya Putu Risang yang tidak melihat keberadaan pendekta Gunakara. Sejak siang pendekta Gunakara mengajak anak-anak, pasti di sekitar tepi hutan Maja, berkata Nyinari Ratih kepada Putu Risang. Putu Risang tidak bertanya lagi, pikirannya langsung terbang ke sebuah tepi hutan membayangkan tiga lelaki kecil, Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara tengah berlatih bersama pendekta Gunakara. Dan tidak terasa senjap pun sudah merayap di ujung tepian bumi bermaksud untuk pergi sementara waktu untuk datang kembali keesokan harinya. Dan suasana pendapat pasang gerahan Mahesa Amping telah menjadi ramai mana kala tiga anak kecil, Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara datang bersama pendekta Gunakara. Sementara itu hari di atas pasang gerahan Mahesa Amping sudah mulai menjadi gelap malam, terlihat Putu Risang dan pendekta Gunakara telah berada di atas pendapat itu. Akhirnya tidak lama berselang terlihat Mahesa Amping telah memasuki halaman muka pasang gerahan. Setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping pun langsung bergabung di pendapat pasang gerahannya. Hari ini aku bersama Raden Wijaya telah melakukan perundingan dengan Panglima Besar Pasukan Mongol, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang dan pendekta Gunakara. Aku yakin bahwa Tuan Kuraden Wijaya adalah seorang perunding yang hebat, berkata pendekta Gunakara. Tuan Kuraden Wijaya telah menerima sebuah kesepakatan bahwa penyerangan ke Kota Raja Kediri dibagi dalam dua pasukan, pasukan pertama lewat jalan darat dipimpin dan dikendalikan oleh Tuan Kuraden Wijaya. Sementara pasukan lainnya akan menyerang lewat sungai dipimpin langsung oleh Panglima Besar mereka sendiri, berkata Mahesa Amping bercerita tentang beberapa hasil perundingan mereka bersama Panglima Besar Pasukan Mongol yang saat ini sudah berada di bandar tanah ujung Galuh. Kapan penyerangan itu dilakukan? Bertanya pendekta Gunakara kepada Mahesa Amping. Bagian 3. Terlihat Mahesa Amping tidak langsung menjawab, pandangannya terlihat ke arah Putu Risang. Di bulan Purnama ke-2, berkata Mahesa Amping sambil menarik nafasnya dalam-dalam seperti tengah membayangkan sebuah peperangan yang begitu besar di depan matanya. Sebuah peperangan yang begitu hebat memporak-porandakan sebuah Kota Raja Kediri. Lain lagi yang ada di pikiran Putu Risang saat itu, mendengar kata bulan ke-2 Purnama, pikiran Putu Risang langsung teringat kepada sebuah pesan yang disampaikan olehnya kepada Ratu Turuk Bali, sebuah pesan rahasia Raden Wijaya. Sengaja Tuan Kura Raden Wijaya menunda penyerangannya, untuk memberi kesempatan Ratu. Turuk Bali mengungsi, berkata Putu Risang dalam hati mengingat kembali pesan rahasia itu. Apakah ada kesepakatan lainnya, bertanya pendekta Gunakara kepada Mahesa Amping. Tuan Kura Raden Wijaya meminta dengan penuh kehormatan agar Raja Kediri tidak dibawa keluar dari Jawa Dwipa sebagai tawanan perang, berkata Mahesa Amping. Sebuah permintaan dari seorang pemimpin muda yang sangat mulia, berkata pendekta Gunakara memuji kemuliaan hati seorang Raden Wijaya. Aku melihatnya sebagai sebuah kecerdikan dari Tuan Kura Raden Wijaya, berkata Mahesa Amping sambil memandang ke arah pendekta Gunakara dan Putu Risang sambil tersenyum. Dilihatnya keduanya seperti tidak mengerti arah pembicaraannya. Panglima besar itu menerima permintaan Tuan Kura Raden Wijaya. Namun aku yakin sekali sebagaimana keyakinan Tuan Kura Raden Wijaya bahwa pada saatnya Panglima besar itu akan mengingkari persetujuannya itu, berkata Mahesa Amping menyampaikan pemikirannya kepada pendekta Gunakara dan Putu Risang yang masih juga terlihat belum mengerti kemana sebenarnya arah pemikiran Mahesa Amping. Keingkaran Panglima besar pasukan Mongol itu sudah diperhitungkan oleh Tuan Kura Raden Wijaya, itulah sebabnya jauh-jauh hari telah menugaskan Kisandikala untuk menyiapkan sebuah pasukan khusus, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menatap pendekta Gunakara dan Putu Risang yang nampaknya sudah dapat mengerti arah pembicaraan Mahesa Amping. Sebuah rencana yang hebat, berkata pendekta Gunakara. Bersyukurlah bahwa bersama kita ternyata ada seorang pemikir ulung yang hebat, semua rencana itu adalah hasil pemikiran dari seorang Kisandikala, berkata Mahesa Amping memberikan penjelasan bahwa pemikiran rencana besar itu adalah buah pikir dari Kisandikala. Belakangan ku ketahui bahwa orang tua yang sederhana itu ternyata punya garis darah Raja Erlangga, di tangannya sendiri berada sebuah benda wahyu keraton, sebuah keris pusaka milik Raja Erlangga, keris naga sastra yang sudah lama tidak terdengar lagi keberadaannya. Dan dengan penuh keikhlasan telah menyerahkan keris pusaka itu kepada Tuan Kura dan Wijaya, berkata kembali Mahesa Amping. Suasana di atas pendapat itu pun seketika menjadi hening, nampaknya mereka telah berada di dalam angan-angannya masing-masing. Apa yang ada dalam benak pikiran Putu Risang saat itu? Ternyata pikiran Putu Risang jauh melayang terbang di Kota Raja Kediri, sebuah tempat yang belum lama itu disinggahi, sebuah Kota Raja yang damai dipenuhi ruang-rumah besar yang elok di sepanjang jalan Kota Raja. Dan bayangan pikiran Putu Risang pun berganti kepada sebuah gambaran huru-hara yang besar, sebuah peperangan besar melanda Kota Raja, tangis dan jeritan pilu terdengar dari mereka yang berduka, dan bayangan benak Putu Risang seperti melihat beberapa rumah di Kota Raja itu yang terbakar api besar menyisakan abu dan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Purnama kedua sudah tidak akan lama lagi, berkata. Mahesa Amping membuyarkan lamunan Putu Risang. Perkataan Mahesa Amping ternyata kembali membawa angan-angan Putu Risang ke sebuah peperangan yang hebat antara dua pasukan yang berseteru bersama hiruk pikuk dan denting suara senjata beradu, juga suara rintihan menyayat hati beberapa prajurit yang terluka. Aku berharap pada saat kami pergi ke medan pertempuran, cuan pendeta dapat menjaga keluarga kami di bumi majapahit ini, berkata Mahesa Amping kepada pendeta Gunakara. Aku akan menjaganya sebagaimana menjaga keluargaku sendiri, berkata pendeta Gunakara. Terima kasih, berkata Mahesa Amping ditujukan kepada pendeta Gunakara. Kembali suasana di atas pendapak itu menjadi hening, masing-masing tengah mengembara dalam angan dan bayangan pikirannya sendiri-sendiri. Ternyata aku tidak bisa bergeser sedikitpun dari garis hidupku sendiri, datang ke sebuah peperangan demi peperangan. Namun peperanganku kali ini adalah sebuah perjuangan bangsa, perjuangan sebuah bangsa untuk meraih sebuah kedamaian abadi, kebanggaanku dalam peperangan itu bahwa aku ada bersama sebuah cita-cita membangun kemandirian bangsa, kesejahteraan bangsa, berkata Mahesa Amping kemudian terdiam sejenak. Tahukah kalian apa yang telah membakar diriku sekembali dari perundingan dengan panglima pasukan asing itu, berkata dan bertanya Mahesa Amping. Terlihat putulisang dan pendeta Gunakara tidak menjawab, mereka tahu bahwa Mahesa Amping sendiri yang akan menjawab pertanyaannya itu. Panglima besar pasukan itu meminta sebuah kesepakatan yang sangat berat sekali untuk diterima oleh Tuan Kura dan Wijaya. Apakah permintaannya itu, tidak lain adalah sebuah permintaan yang harus disanggupi oleh Tuan Kura dan Wijaya bahwa kelak bila kemenangan berada di pihak mereka, Tuan Kura dan Wijaya sebagai penguasa baru di Jawa Dwi Pak harus tunduk patuh kepada kekuasaan besar yang dipertuan Agung Kaisar Kubilaikan, setiap tahun harus menyampaikan barang upeti, serta memberi keamanan dan perlindungan kepada para pedagang mereka untuk masuk lebih jauh lagi ke Nusat Timur Matahari, hingga ke tanah gurun tempat tumbuhnya Pala, berkata Mahesa Amping. Itulah yang membakar diriku, menghalalkan diriku ikut dalam peperangan ini, berkata kembali Mahesa Amping. Kembali suasana di atas pendapat itu menjadi hening, masing-masing telah kembali dalam alam pikirannya sendiri. Sekali-sekali terdengar suara kata yang tercekik, mungkin setengah tubuhnya sudah berada di mulut seekor ular belang di sebuah belukar semak-semak. Keheningan suasana awal malam di atas pendapat pasang gerahan Mahesa Amping kembali mencair ketika Putulisang minta diri untuk pergi ke sebuah sungai kecil di dekat persawahan bumi Majapahit. Aku ingin membangun peliridan di sungai kecil, pasti peliridan yang lama sudah rusak tergelas hujan. Besok paginya aku akan kembali ke sana bersama Mahesa Muksa, Jaya Negara dan Aditya Warman. Mereka pasti senang melihat kubangan sudah dipenuhi banyak ikan yang terjebak, berkata Putulisang yang langsung berdiri pergi ke belakang untuk mengambil cangkul. Semoga besok aku akan menikmati masakan pecak. Gabus yang nikmat, berkata pendeta Gunakara mengiringi langkah kaki Putulisang yang tengah berjalan ke arah pintu butulan. Dan malam nampaknya sudah menyelimuti bumi Majapahit di sebuah sungai kecil di mana Putulisang tengah membangun sebuah peliridan baru, sebuah gundukan tanah berlubang di mana air muncul memancur ke atas. Air mancur yang segar itu akan memancing keinginan beberapa ikan yang langsung melompat dan terjebak di sebuah kubangan tanah liat yang licin dan asah. Siapa yang punya kecerdikan sebuah peliridan ini, berkata Putulisang dalam hati menatap bangunan peliridan yang baru saja diselesaikannya dengan senyum kepuasan berharap besok pagi akan melihat banyak ikan yang masuk terjebak di lubang jebakan itu. Yang pasti seorang ayah yang senang melihat anak-anaknya makan ikan dengan lahapnya, berkata kembali Putulisang dalam hati membayangkan kehidupannya nanti sebagai seorang kepala rumah tangga, yang tentu saja bayangan seorang istri di benak Putulisang saat itu pastilah seorang gadis manis pemilik senyum menawan itu, Endang Trinil, tentunya. Namun tiba-tiba saja pendengaran Putulisang yang cukup terlatih terutama setelah mendalami ilmu rahasia pusaka Pertapa Gunung Wilis itu telah mendengar sebuah langkah kaki. Semula aku tidak yakin kamu akan datang ke sungai kecil ini, berkata seseorang pemilik langkah kaki itu ketika sudah dekat dengan diri Putulisang. Kakang Menakkoncar sengaja datang ke sungai ini untuk menemui aku, berkata Putulisang kepada seorang lelaki yang ternyata adalah Menakkoncar, salah seorang putra kisandikala. Benar, aku memang datang ke sungai kecil ini hanya untuk menemuimu, berkata Menakkoncar dengan suara datar. Mengapa tidak menunggu besok, aku tidak kemana-mana, berkata Putulisang dengan sikap penuh tanda tanya, belum dapat menduga apa kepentingan Menakkoncar menemui dirinya. Aku ingin pembicaraan kita tidak diketahui oleh siapapun, berkata Menakkoncar masih dengan suara yang sangat dingin dan datar. Adakah sesuatu yang begitu penting harus dibicarakan kepadaku di malam ini, bertanya Putulisang masih dalam penuh ketidaktawan. Pembicaraan kita berhubungan dengan Endang Trinil, berkata Menakkoncar sambil menatap wajah Putulisang dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ada apa dengan Endang Trinil, bertanya Putulisang dengan hati penuh rasa tanda tanya. Aku ingin kamu menjawab pertanyaanku, bukan bertanya, berkata Menakkoncar masih dengan suara yang datar dan dingin. Aku akan mencoba menjawab pertanyaanmu, berkata Putulisang yang mulai tersinggung dengan sikap Menakkoncar yang dingin itu, apalagi ternyata pembicaraan itu berhubungan dengan Endang Trinil. Terlihat Putulisang telah membawa dirinya ke sosok sejatinya, seorang pemuda yang tidak pernah mengenal rasa takut. Bagus, pertanyaan pertamaku adalah apakah kamu mencintai Endang Trinil, bertanya Menakkoncar kepada Putulisang, diam-diam mengakui sikap Putulisang sangat jantan di depannya. Terlihat Putulisang tidak langsung menjawab, merasa aneh bahwa di malam sesepi ini Menakkoncar datang menemui dirinya hanya untuk menanyakan perasaan hatinya kepada Endang Trinil. Tapi dirinya tidak ingin membuat Menakkoncar terlalu lama mendapatkan jawaban darinya. Aku memang mencintainya, berkata Putulisang singkat, ingin selekasnya mendengar apa tanggapan dari Menakkoncar tentang jawabannya itu. Bagus, ternyata kamu cukup jantan menjawab pertanyaanku itu, berkata Menakkoncar dengan senyum kecut. Hanya sebuah pertanyaan ini sehingga kakang Menakkoncar menemui diriku, bertanya Putulisang dengan sikap penuh kehati-hatian menduga-duga kemana arah tujuan Menakkoncar menemui dirinya dan bertanya mengenai perasaan hatinya. Bukan hanya pertanyaan ini, aku sengaja datang menemuimu untuk mengatakan bahwa aku juga telah lama mencintainya, berkata Menakkoncar kepada Putulisang masih dengan tatapan matu yang tajam seperti menusuk langsung rongga dadanya. Terlihat Putulisang terhentak perasaan hatinya, tidak menduga bahwa Menakkoncar ternyata punya perasaan yang sama dengannya, sama-sama mencintai seorang Endang Trinil. Tapi Putulisang tidak ingin Menakkoncar mengetahui perasannya yang terguncang. Terlihat Putulisang menarik nafas dalam-dalam. Semua keputusan berada di tangan Endang Trinil, berkata Putulisang mencoba mengendalikan perasaan dirinya. Endang Trinil sudah memutuskan bahwa dirinya hanya mencintaimu, berkata Menakkoncar langsung menyambung perkataan Putulisang seperti sudah tahu apa yang dikatakan oleh Putulisang. Terlihat Putulisang agak terkejut, tidak menyangka bahwa Menakkoncar langsung berkata menyambut perkataannya, juga isi dari perkataan Menakkoncar ikut mempengaruhi perasaan hatinya. Endang Trinil mencintaiku, memilih aku, berkata Putulisang dalam hati. Keputusan ada di tanganmu, menjauhi Endang Trinil atau menerima tantanganku, berkata Menakkoncar. Aku menerima tantanganmu, berkata Putulisang dengan sikap lebih dingin dari sikap Menakkoncar merasa tidak takut dan gentar menerima tantangan dari Menakkoncar. Ternyata aku berhadapan dengan seorang lelaki, kita bertanding sampai ada yang kalah menyerah. Siapapun yang kalah harus menerima keputusan, menjauhi Endang Trinil, berkata Menakkoncar merasa begitu yakin dengan ilmu yang dimiliki. Senjata kadang tidak bermata, apakah ada care lain, berkata Putulisang meminta Menakkoncar mencari care lain bukan dengan care bertempur adu senjata. Tapi ucapan Putulisang diterima lain, menak jingga menyangka Putulisang meremehkannya menjadi takut terluka oleh senjata cambuknya. Apakah kamu kira aku takut terluka oleh cambukmu? berkata Menakkoncar dengan amarah merasa diremehkan. Maksudku bukan itu, berkata Putulisang tidak menyangka perkataannya diterima lain oleh Menakkoncar. Maksudku kita bertanding tanpa bertempur, tapi mengadu kekuatan lewat sebuah batu. Siapa yang dapat memecahkan lebih keras dengan senjatanya, dialah pemenangnya. Menakkoncar dapat mengerti adu kekuatan seperti apa yang dimaksud oleh Putulisang, sebuah adu kekuatan memecahkan sebuah batu besar. Menakkoncar tidak langsung menjawab sebagaimana biasanya, tapi sekejap melirik ke arah cambuk yang melilit di pinggang Putulisang. Aku pernah mendengar cerita bahwa cambuk mahesa amping mampu meleburkan sebuah batu menjadi abu. Tapi muridnya ini pasti belum sampai ke tataran burunya, jangan-jangan belum dapat menghentakan kekuatan tenaga cadangan, masih menggunakan kekuatan wadagnya, berkata Menakkoncar dalam hati mencoba mengukur kekuatan lawannya, nanti. Berpikir seperti itu terlihat Menakkoncar sedikit tersenyum menatap ke arah Putulisang. Baiklah, kita bertanding adu kekuatan memecahkan sebuah batu, berkata Menakkoncar penuh percaya diri. Kapan di mana kita melakukannya, berkata Putulisang dengan suara dan sikap tidak merasa gentar sedikitpun. Besok malam adalah purnama penuh, kita bertemu di sini dan mencari batu yang sama kuat dan sama besar, berkata Menakkoncar masih dengan perasaan penuh percaya diri berkeyakinan dapat mengalahkan. Putulisang dengan senjata andalannya, sebuah cakra. Setelah berkata, terlihat Menakkoncar tanpa pamit lagi telah membalikan badannya pergi meninggalkan Putulisang di atas sungai kecil itu. Terlihat Putulisang menarik nafas panjang sambil mengamati punggung dan langkah Menakkoncar yang akhirnya menghilang di sebuah tikungan jalan. Sementara itu wajah seng malam sudah semakin menghitam. Terlihat Putulisang telah meninggalkan peliridannya, sudah menjauhi sungai kecil berjalan menapaki sebuah pematang sawah. Tatapannya menyapu tangkai-tangkai ujung padi yang sudah bunting tapi belum menguning. Dan hari masih di bawah sepertiga malam ketika Putulisang sampai di halaman pendapa pesanggerahan Mahesa Amping. Semua sudah tertidur, berkata Putulisang dalam hati sambil terus melangkah ke biliknya yang berada di belakang bangunan utama pasanggerahan. Lama Putulisang tidak dapat memejamkan matanya di atas balai-balai tempat tidurnya. Hati dan pikiran anak muda itu masih saja membayangkan suasana saat adu kekuatan besok malam di sungai kecil bersama Menakkoncar. Tapi rasa lelah yang sangat akhirnya perlahan telah meredupkan pikiran Putulisang, terlihat anak muda itu sudah tertidur pulas, entah apa yang dimimpikan oleh anak muda itu di dalam alam tidurnya. Hingga pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Putulisang sudah membangunkan Gajah Mada, Aditya Warman dan Jaya Nagara. Anak muda itu sepertinya telah melupakan pertemuannya dengan Menakkoncar, terlarut dalam suasana kegembiraan tiga anak lelaki kecil mengumpulkan ikan-ikan yang terjebak di lubang peliridan. Pagi itu mereka membawa begitu banyak ikan. Hingga mereka selesai sarapan pagi bersama di atas pendapa pasanggerahan, Putulisang tidak berkata apapun tentang pertemuannya dengan Menakkoncar, baik kepada Mahesa Amping maupun kepada pendeta Gunakara. Barulah, ketika Mahesa Amping keluar pasanggerahannya untuk bertemu dengan Raden Wijaya. Di saat berselang sedikit pendeta Gunakara telah mengajak ketiga anak-anak bermain dan berlatih. Dan di pasanggerahan hanya tertinggal Nginari Ratih dan Putulisang. Di saat itulah hati dan perasaan Putulisang terasa tidak dapat lagi menyimpan sebuah masalah yang dihadapinya. Akhirnya dengan berat hati Putulisang menyampaikan persoalan yang mengisi dan bergelayuk di dalam pikirannya. Ternyata Menakkoncar juga mencintai Endang Trinil, berkata Nginari Ratih setelah mendengar penuturan Putulisang tentang persoalan yang tengah dihadapinya. Aku takut persoalan ini menjadi berkembang, aku takut bahwa persoalanku ini berkembang menjadi suatu yang dapat menimbulkan keretakan hubungan Tuanku senapati Mahesa Amping dengan kisah dikala, berkata Putulisang menyampaikan kekhawatirannya. Batasi persoalanmu sendiri agar tidak melebar dan berkembang. Kamu harus berani mempertahankan apa yang kamu ingin miliki, itulah jiwa seorang lelaki. Aku yakin kamu akan dapat menerima apapun yang terjadi, kalah atau menang, berkata Nginari Ratih mencoba menenangkan suasana hati Putulisang. Dan hari itu sudah berada di penghujung akhir senja, terlihat wajah Purnama Pucat sudah bergelinding berdiri di ujung langit malam seperti tak sabar untuk segera meloncat di atas pucuk kerinduannya menyebarkan warna kegembiraan. Terang bulan Purnama di hari kelima belas, seperti itulah diucapkan oleh hampir semua orang ketika wajah bulan Purnama bulat penuh bergantung di lengkung langit malam. Dan sesosok bayangan telah berdiri di atas sebuah batu besar di sebuah sungai kecil yang dras mengalir. Cahaya sinar bulan Purnama menyapu wajah sosok bayangan itu, ternyata adalah wajah Putulisang yang tengah berdiri dengan sabar menunggu kedatangan seseorang yang telah berjanji untuk bertemu di atas sungai kecil itu. Ternyata kamu telah datang mendahului ku, berkata seseorang yang terlihat baru saja datang mendekati Putulisang. Sejak senja berakhir aku sudah datang, berkata Putulisang kepada orang itu yang ternyata adalah Menakoncar. Mari kita mencoba mencari batu yang sama besarnya, berkata Menakoncar dengan wajah penuh percaya diri mengajak Putulisang mencari batu besar yang sama di sepanjang sungai kecil itu. Dan akhirnya mereka mendapatkan dua buah batu yang sama besarnya, berdekatan sebesar setengah tubuh. Seekor kerbau. Terlihat dua orang pemuda tengah menatap dua buah batu yang sama di atas sebuah sungai kecil di malam hari di saat bulan Purnama menerangi alam sekitarnya. Namun ternyata mereka tidak hanya berdua, di sebuah semak-semak belukar yang terhalang kegelapan, terlihat dua orang lelaki tengah memandang ke arah Putulisang dan Menakoncar. Siapakah dua orang lelaki itu? Ternyata kedua orang itu adalah Mahesa Amping dan Kisandikala. Ternyata Ninari Ratih tidak mampu untuk tidak bercerita tentang persoalan yang tengah dihadapi oleh Putulisang. Di pihak lain, Endang Trinil juga dengan sangat berat hati bercerita tentang apa yang akan dilakukan oleh Menakoncar dan Putulisang di atas persaingan cintanya. Siapa yang akan memulainya? Berkata Menakoncar dengan suara penuh keyakinan. Kupersilahkan Kakang Menakoncar untuk memulainya, berkata Putulisang kepada Menakoncar tanpa merasa bahwa dihadapannya adalah seorang pesaingnya. Putulisang sudah dapat menyesuaikan perasaannya, siap menerima apapun yang terjadi. Bahkan berharap bahwa persoalan itu akan cepat berlalu begitu saja. Terlihat Menakoncar sudah memegang senjata andalannya, sebuah senjata cakra. Tanpa berkedip Putulisang mengamati Menakoncar berjalan perlahan mendekati batu besar. Tanpa berkedip sedikit pun Putulisang melihat Menakoncar telah mengangkat cakranya tinggi-tinggi. 2. Terdengar suara ledakan yang keras begitu memekakan gendang telinga siapapun yang mendengarnya berasal dari benturan yang sangat kuat dari sebuah cakra di tangan Menakoncar yang menghantam batu besar dihadapannya. Dan tanpa berkedip Putulisang melihat dengan metu kepalanya sendiri bahwa batu dihadapan Menakoncar telah berubah menjadi lima bongkahan yang terbelah. Sekarang giliranmu menunjukkan kekuatan cambukmu, berkata Menakoncar kepada Putulisang penuh kebanggaan atas apa yang baru saja dilakukannya dan merasa begitu yakin bahwa cambuk Putulisang tidak akan dapat melakukan yang sama. Maka terlihat Putulisang berjalan perlahan mendekati sebuah batu besar yang lain di atas sungai kecil berbatu itu. Terlihat Putulisang telah melepas cambuk pendeknya yang melilit di pinggangnya dan membiarkan ujung cambuk pendek itu jatuh mendekati air yang mengalir di bawah kaki Putulisang. Namun tidak sebagaimana Menakoncar yang mendekatkan jarak jangkau cakranya agar dapat tepat menyentuh batu besar dihadapannya. Putulisang ternyata berbuat hal lain yang beda. Terlihat Menakoncar mengerutkan keningnya melihat jarak jangkau Putulisang yang menurut perhitungan sangat begitu jauh dibandingkan panjang cambuk pendek milik Putulisang. Namun Menakoncar tidak berkata apapun, diam dan tertawa dalam hati. Menganggap bahwa Putulisang telah melakukan sebuah kebodohan. Tapi tidak dimacu Mahesa Amping yang tengah mengamati mereka bersama kisah dikala di sebuah tempat tersembunyi. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas dalam-dalam dengan metu, tidak sedikit pun berkedip ke arah berdirinya Putulisang. Sebagai seorang yang sudah sangat mumpuni, Mahesa Amping tahu persis dan dapat mengukur tingkat tataran ilmu cambuk seseorang hanya dengan melihat seberapa jauh seseorang menempatkan dirinya dari jarak jangkau sasarannya. Apakah Putulisang sudah mencapai tataran setinggi itu? Koma bertanya Mahesa Amping dalam hati sendiri dan dengan hati berdebar penuh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana anak itu berlatih hingga mampu sampai di tingkat itu dengan begitu pesatnya, berkata kembali Mahesa Amping dalam hati masih tanpa metu berkedip ingin melihat apa yang akan terjadi. Dan Mahesa Amping telah melihat Putulisang dengan tegap berdiri jauh menghadap batu besar. Mahesa Amping dengan hati berdebar melihat anak muda itu telah menarik nafasnya dalam-dalam seakan ingin menghabiskan seluruh udara di bumi dan mengisinya masuk ke rongga dadanya. Masih dengan hati berdebar, Mahesa Amping melihat Putulisang mengangkat cambuk pendeknya perlahan ke atas sehingga jurai ujung cambuknya jatuh di belakang kepalanya. Mahesa Amping juga masih melihat Putulisang tengah menghentakkan cambuk pendeknya dengan kerusendal pancing. Dengok! Telinga Mahesa Amping yang tajam meski dari kejauhan masih dapat mendengar suara hentakan berasal dari cambuk Putulisang, begitu berat berisi. Luar biasa, berkata Mahesa Amping dalam hati seperti tidak menyangka bahwa tataran ilmu Putulisang ternyata sudah setinggi itu. Sementara itu, Kisandikala di dekat Mahesa Amping terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya sebagai tanda mengagumi apa yang dilihatnya. Sebagai mana yang dilihat oleh Mahesa Amping dan Kisandikala, ternyata menakkoncar terlihat berdiri mematung seperti tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Putulisang telah memperlihatkan tataran ilmunya sendiri, hanya dengan sebuah hentakan sendal pancing dan dengan jarak jangkau ujung cambuk sekitar tiga langkah dari sasaran dan tanpa menyentuhnya telah membuat sebongkah batu sebesar setengah tubuh kerbau terlihat runtuh menjadi abu yang bertebaran jatuh hanyut terbawa derasnya air. Terlihat Putulisang masih berdiri menarik nafas panjang sejenak dan mengikat kembali cambuk pendeknya di lingkaran pinggangnya. Dan dengan penuh senyum memandang ke arah menakkoncar yang dilihatnya masih mematung terkesima dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kakang menakkoncar, apakah pertandingan ini sudah selesai? berkata Putulisang kepada menakkoncar. Maafkan aku yang buta ini. Tidak melihat gunung tinggi di depan kelopak mata, berkata menakkoncar mengakui. Kemampuan ilmunya jauh di bawah Putulisang, dan terima kasih telah memilih pertandingan dengan care seperti ini, apa jadinya seandainya sasaran cambukmu diriku sendiri, berkata kembali menakkoncar masih berdiri di tempatnya. Akulah yang seharusnya minta maaf, telah merebut hati Endang Trinil, berkata Putulisang mendekati menakkoncar. Tidak perlu minta maaf kepadaku, hari ini aku bangga bahwa ternyata Endang Trinil tidak salah pilih. Kamu memang orang yang tepat baginya, berkata menakkoncar sambil memegang bahu Putulisang dengan hati dan jiwa penuh keikhlasan sebagaimana layaknya seorang kesatria memegang janjinya. Aku berharap semua yang telah kita perbuat di malam ini akan berlalu, kita lupakan seperti tidak pernah terjadi apapun, berkata Putulisang ikut memegang bahu menakkoncar. Dan tanpa dorongan apapun kedua pemuda itu terlihat sudah saling berpelukan, mereka seperti saling mengikhlaskan diri, sudah saling memaafkan satu dengan lainnya dan tidak ada lagi ganjalan apapun di antara mereka. Dan bulan di atas langit malam begitu damai temaram cahayanya meneduhkan hati. Hari itu, masih tersisa 29 hari lagi menjelang purnama kedua. Dan di pagi itu bumi Majapahit sudah begitu ramai dipenuhi banyak orang yang berlalu lalang. Ada sebagian orang pergi ke sawah untuk memeriksa sawah-sawah mereka yang sudah mulai bunting padi hanya tinggal. Menunggu hari untuk dipanen. Sementara beberapa orang sudah berkumpul di tanah lapang seperti hari sebelumnya untuk berlatih sebagai sebuah pasukan khusus. Begitulah pembagian tugas di bumi Majapahit yang mulai tumbuh, mereka tidak pernah melupakan pentingnya persediaan pangan yang cukup, tanpa itu sekuat apapun sebuah pasukan akan menjadi lemah bila persediaan pangan mereka tidak dipenuhi. Masih di bumi Majapahit, tepatnya di sebuah tepian sungai kecil berbatu, tiga anak kecil terlihat tengah bermain berlompat dari satu batu ke batu lainnya. Begitu gembiranya ketiganya melakukan itu. Sementara itu di tempat yang sama terlihat seorang tua duduk bersila di atas sebuah batu besar mengamati tingkah pola keriangan ketiga anak itu. Ketiga anak laki-laki itu tidak lain adalah Gajah Mada, Jaya Negara dan Aditya Warman. Sementara orang tua yang tengah duduk bersila di atas batu besar di sungai kecil itu ternyata adalah pendekta Gunakara. Anak itu tumbuh melampaui anak seusianya, berkata pendekta Gunakara mengamati Gajah Mada yang tengah berlari bersama Aditya Warman dan Jaya Negara. Ternyata pengamatan pendekta Gunakara terhadap perkembangan tubuh Gajah Mada tidak beralasan, meski usianya terpaut beberapa tahun dari Aditya Warman dan Jaya Negara, tubuh Gajah Mada telah menyamai mereka, bahkan dalam perkembangan selanjutnya, pendekta Gunakara merasa yakin bahwa Gajah Mada akan melampaui mereka, lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran lumrah orang kebanyakan. Jinari Ratih datang untuk menjemput mereka, berkata pendekta Gunakara tanpa menoleh sedikit pun menyapa. Seseorang yang tengah datang di belakang dirinya mendekat, sementara matanya masih asik mengamati ketiga anak lelaki yang penuh keriangan tanpa lelah sedikit pun berlompat dari satu batu ke batu lainnya tanpa terjatuh. Terima kasih telah membimbing anak-anak berlatih ketahanan diri dan keseimbangan, berkata seorang wanita yang sudah berada di dekat pendekta Gunakara yang ternyata memang jinari ratih adanya. Ketahanan dan keseimbangan mereka sudah sangat baik, saatnya untuk mengenal olah gerakan nuragan selagi tubuh mereka masih lentur, berkata pendekta Gunakara masih tanpa menoleh, masih terus mengamati ketiga anak-anak itu. Kita harus meminta pertimbangan Tuanku Senapati Mahesa Amping, garis perguruan mana yang akan diperkenalkan pertama kepada mereka bertiga, berkata pendekta Gunakara kepada jinari ratih. Benar, nanti malam kita bicarakan hal ini kepada Tuanku Senapati, berkata jinari ratih kepada pendekta Gunakara. Dan tidak terasa matahari pagi sudah mulai naik merayapi lengkung langit bumi. Ketika berada di tanah wangi-wangi, sedikit banyak mereka sudah diperkenalkan dasar olah kanuragan oleh ratu anggap haya sendiri yang mempunyai garis perguruan dan akar yang sama denganku. Berdasar hal itu, akan lebih mudah bagi mereka lewat jalur perguruanku, berkata Mahesa Amping di sebuah malam di atas pendapa pasanggerahannya bersama ninari ratih dan pendekta Gunakara. Siapakah yang akan membimbing mereka, bertanya ninari ratih kepada Mahesa Amping karena menurut pikiran dirinya bahwa tidak akan mungkin saat itu Mahesa Amping yang turun membimbing anak-anak itu, terutama dilihat dari kesibukan Mahesa Amping akhir-akhir ini. Putu Risang adalah pembimbing yang baik buat mereka, berkata Mahesa Amping kepada ninari ratih dan pendekta Gunakara. Mendengar keputusan Mahesa Amping yang sangat dihormatinya itu, terlihat ninari ratih menerimanya dengan sangat senang hati, menurutnya olah kanuragan dari garis perguruan mereka yang telah disempurnakan oleh Mahesa Amping sendiri adalah sebuah olah kanuragan yang sangat hebat. Dan dirinya merasa terhormat bila gajah mada putranya itu telah diwariskan olah kanuragan dari garis perguruan Mahesa Amping. Nanti aku sendiri yang meminta kepada putu Risang untuk membimbing mereka setiap hari, berkata Mahesa Amping kepada ninari ratih dan pendekta Gunakara. Kita tunggu putu Risang pulang, saat ini mungkin masih merapikan peliri dan di sungai kecil, berkata ninari ratih kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas perlahan, ninari ratih dan pendekta Gunakara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Mahesa Amping yang teringat kejadian kemarin malam melihat langsung tataran ilmu putu Risang. Mahesa Amping merasa yakin bahwa malam ini pasti putu Risang tidak sekedar memperbaiki peliri dan, tapi juga terus berlatih menempa dirinya. Sebagai mana yang diperkirakan oleh Mahesa Amping, ternyata putu Risang benar-benar bukan sekedar memperbaiki peliri dan, tapi dirinya terlihat tengah berlatih menempa kekuatan dan kecepatannya bergerak, mencoba mengukur dan mengendalikan perkembangan kekuatan dirinya agar dapat lebih mengenal kekuatannya sekaligus daya lontar yang mungkin dapat dihentakan lewat ujung cambuknya, tentunya. Akhirnya di saat hari sudah menjadi sepertiga malam, barulah terlihat putu Risang menyelesaikan latihannya. Ketika putu Risang tiba di halaman pendapa pasanggerahan, dilihatnya Mahesa Amping dan pendekta Gunakara masih ada di atas pendapa. Ternyata mereka memang tengah menunggu dirinya. Duduklah, berkata Mahesa Amping kepada putu Risang. Akhirnya Mahesa Amping langsung berkata kepada putu Risang tentang rencana mereka meminta kesediaan putu Risang membimbing langsung Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara dalam melahkan huragan. Pagi sepertinya datang begitu lambat, atau malam memang menjadi panjang. Pagi itu memang masih buta, masih gelap ketika putu Risang masuk ke pakiwan untuk bersih-bersih diri, sengaja pagi itu tidak membangunkan Gajah Mada dan dua kawannya Aditya Warman dan Jayaraga. Biarlah mereka tidur lebih lama, berkata putu Risang memutuskan untuk tidak membangunkan mereka bertiga, juga tidak mengajaknya seperti biasa ke sungai kecil untuk mengambil ikan yang terjebak di peliri dan mereka. Demikianlah, seperti hari sebelumnya, putu Risang di pagi buta itu sudah pergi melangkahkan kakinya ke sungai kecil di ujung tepi hutan maja. Hari ini banyak ikan yang terjebak, berkata putu Risang penuh kegembiraan melihat banyak ikan yang masuk ke dalam lubang perangkapnya. Cukup untuk makan dua kali, berkata putu Risang sambil mengambil beberapa ikan dan langsung dimasukkan ke dalam korang yang dibawa dari rumah. Ikan petik besar, berkata pula putu Risang sambil mengambil ikan petik besar itu. Terbayang di matanya wajah Gajah Mada yang akan menikmati ikan petik itu di Bumbui Palapa. Mahesamuksa pasti senang sekali, berkata kembali putu Risang penuh kegembiraan membayangkan Gajah Mada yang disebutnya Mahesamuksa itu tengah menikmati ikan petik di Bumbui Palapa. Pagi ini hasil tangkapanmu lumayan banyak, berkata pendekta Gunakara kepada putu Risang yang baru saja melangkah naik tangga pendapa. Penjaga sungai itu mungkin hari ini banyak berbelas kasih kepadaku, berkata putu Risang yang disambut tawa oleh pendekta Gunakara. Aku tidak melihat tuanku senapati, berkata putu Risang bertanya kepada pendekta Gunakara tentang keberadaan Mahesa Amping yang dilihatnya tidak berada di pendapa pagi itu seperti biasanya. Seorang prajurit baru saja datang, meminta tuanku senapati untuk datang ke pasang gerahan Raden Wijaya, berkata pendekta Gunakara memberi penjelasan keberadaan Mahesa Amping. Tangkapanmu banyak sekali, berkata Nyinari Ratih kepada putu Risang di dapur belakang tengah menunggu perapian melihat ikan yang dibawa oleh putu Risang. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri di pakiwan, terlihat putu Risang bergabung menemani pendekta Gunakara. Yang sendirian di atas pendapa. Pagi ini kamu akan membawa anak-anak ke tepi hutan, berkata pendekta Gunakara kepada putu Risang. Benar, aku akan membawa mereka ke sana di tempat yang sama sebagaimana tuan pendekta membawa dan melatih mereka selama ini, berkata putu Risang kepada pendekta Gunakara. Sanggar terbuka membuat mereka tidak mudah lelah, berkata pendekta Gunakara kepada putu Risang menyetujui pilihan putu Risang menjadikan tepi hutan sebagai sanggar terbuka. Demikianlah, pagi itu putu Risang telah membawa Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara ke tepi hutan Maja. Aku akan datang menyusul, berkata pendekta Gunakara melepas kepergian mereka. Aku akan menyiapkan masakan yang enak untuk kalian, berkata Nyinari Ratih di ujung pagar pendapa melambaikan tangannya kepada mereka yang terlihat sudah melangkah di halaman muka. Ikan petik bumbu palapa, bunda, berkata Gajah Mada penuh kemanjaan kepada ibundanya Nyinari Ratih. Terlihat Nyinari Ratih dan pendekta Gunakara masih mengikuti langkah kaki mereka yang sudah melewati gerbang Gapura Pasanggerahan dan menghilang di sebuah tikungan jalan setapak. Anak itu telah melampaui anak seusianya dalam perkembangan tubuhnya, berkata pendekta Gunakara kepada Nyinari Ratih menanggapi perkembangan tubuh Gajah Mada yang memang terlihat lebih besar dari anak. Anak seusianya. Sudah menyamai tubuh Aditya Warman dan Jaya Nagara yang terpaut beberapa tahun darinya, berkata Nyinari Ratih menggapi perkataan pendekta Gunakara. Sebentar lagi aku akan menyusul mereka ke tepi hutan maja, berkata pendekta Gunakara menyampaikan niatnya untuk melihat hari pertama mereka berlatih di bawah bimbingan putu risang yang dipercaya oleh Mahesa Amting dapat melakukannya dengan baik Sebagai mana dirinya pernah membimbingnya bersama empu dangka di bali duipa di padepokan pamecutan. Aku akan ke belakang, menyiapkan makan siang kita, berkata Nyinari Ratih kepada pendekta Gunakara yang sudah duduk kembali di atas pendapa. Ketika Nyinari Ratih sudah tidak kelihatan lagi menghilang di balik pintu butulan, terlihat pendekta Gunakara duduk bersimpuh di atas kau pendapa, matanya terlihat menerawang jauh menembus gerbang gapura pasang gerahan. Titisan jam yang dawa lama telah mulai tumbuh, dapatkah kiranya aku membawanya ke wihara sebagai seorang guru besar kami kembali? Berkata pendekta Gunakara merasa ragu dapat membawa gajah mada kembali ke wiharanya sesuai tugas yang diimbankan kepadanya oleh paman-paman gurunya di sebuah wihara di Tibet yang sangat jauh dari Jawa Duipa. Masih banyak waktu untukku bersamanya menunggu saatnya tiba, aku akan selalu menjaganya sebagaimana aku menjaga jam yang dawa lama hingga di ujung usianya, berkata kembali pendekta Gunakara membayangkan saat-saat akhir menjelang kematian guru besarnya itu yang mengatakan bahwa dirinya akan menipis kembali di sebuah tempat yang jauh, di sebuah nusa Nirwana yang ternyata adalah nusa dewata, Bali Duipa. Dan pendekta Gunakara telah menemukan titisan guru besarnya itu terlahir dari seorang wanita bernama Nyinari Ratih, istri seorang pendekta muda bernama Darmayasa. Tuanku Mahesa Amping pasti dengan ketinggian ilmunya telah menghilangkan tanda hitam di punda anak itu, tapi tidak di mataku, berkata kembali pendekta Gunakara dalam hati mengingat awal pertama menemukan gajah mada di Padepokan Pamecutan. Sementara itu masih di Bumi Majapahit, di Pasanggerahan Raden Wijaya, terlihat Mahesa Amping sedang berbincang-bincang dengan pemimpin muda Bumi Majapahit itu, Raden Wijaya. Dari beberapa Padepokan yang mendukung pergerakan kita hari ini sudah berdatangan bergabung di Bumi Majapahit ini. Tahukah kamu di antara mereka ada beberapa orang cantrik dari Padepokan Bajrasata, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dengan senyum penuh kegembiraan. Bukan main gembiranya Mahesa Amping mendapat berita bahwa ada beberapa cantrik dari Padepokan Bajrasata ikut bergabung bersama mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Padepokan Bajrasata punya kenangan khusus buat mereka, karena Padepokan itulah yang telah membesarkan dirinya, Raden Wijaya dan Ranggalawi. Di Padepokan itulah mereka mengenal untuk pertama kali olahkan huragan. Di Padepokan itu pula mereka mulai belajar tentang nilai-nilai luhur kehidupan yang sebenarnya. Maka Raden Wijaya menyampaikan kepada Mahesa Amping bahwa beberapa orang dari Padepokan Bajrasata saat itu telah berada di beberapa rumah tinggal yang khusus untuk kehadiran mereka. Dengan penuh kegembiraan hati, Mahesa Amping meminta izin kepada Raden Wijaya untuk menemui mereka. Aku tak sabar begitu rindu untuk segera melihat wajah mereka, berkata Mahesa Amping mengungkapkan perasaan hatinya kepada Raden Wijaya. Terlihat Mahesa Amping sudah keluar dari pasang gerahan Raden Wijaya diantar oleh seorang rajurit untuk menemui para cantrik Padepokan Bajrasata di sebuah tempat. Bukan main gembiranya hati Mahesa Amping ketika bertemu dengan para cantrik dari Padepokan Bajrasata. Ternyata dari Padepokan Bajrasata itu telah mengirim seratus cantrik terbaiknya. Dan di antara mereka ada dua orang yang masih begitu sangat dikenalnya yang ternyata adalah Mahesa Semu dan Muntilan. Kakang Mahesa Semu, berkata Mahesa Amping memeluk kakak seperguruannya itu penuh haru. Gusti yang Maha Agung telah mempertemukan kita kembali, berkata seorang lelaki setengah tua memandang kepadanya. Paman Muntilan, setengah berteriak Mahesa Amping memanggil dan memeluk orang itu. Coba tebak, apakah kamu masih mengenalnya? Berkata Mahesa Semu kepada Mahesa Amping memperkenalkan seorang pemuda tanggung dihadapannya. Kamu pasti Mahesa Dharma, berkata Mahesa Amping. Memeluk anak muda dihadapannya yang ternyata adalah Mahesa Dharma, putra tunggal Mahesa Murti. Kalian bertiga ikutlah tinggal bersamaku, berkata Mahesa Amping menawarkan ketiganya untuk tinggal bersama di pasang gerahannya. Ternyata kemenakan kecilku ini sudah punya sarang yang tetap, berkata Muntilan yang ditanggapi dengan tawa dan senyum oleh Mahesa Amping. Demikianlah, Mahesa Amping segera membawa Mahesa Semu, Muntilan dan Mahesa Dharma ke pasang gerahannya. Memperkenalkan ketiganya dengan Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara. Sementara itu di tepi hutan maja terlihat tiga anak lelaki tengah berlatih penuh semangat di bawah pengawasan seorang pemuda. Putu Risang, pemuda yang diminta oleh Mahesa Amping untuk memimbing Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanagara terlihat penuh senyum kebanggaan mengawasi gerak ketiga anak itu yang begitu lues dan gesit. Putu Risang mengagumi gerakan mereka sudah begitu sempurna, ternyata selama di Pulau Tanah Wangi Wangi ketiga anak itu telah dilatih langsung oleh seorang guru yang hebat yang tidak lain adalah Ratu Anggap Haya sendiri. Aku hanya sedikit memberikan beberapa perubahan, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat gerakan ketiga anak itu yang mempunyai satu garis perguruan yang sama dengannya, tapi terakhir bersama Mahesa Amping dan Empu Dangkat telah lebih menyempurnakannya. Mereka adalah anak-anak yang cerdas serta sangat tangkas, pada suatu saat aku yakin pasti mereka akan menjadi tiga orang yang hebat, tiga orang yang akan dapat mengukir sejarah yang panjang di bumi ini. Berkata Putu Risang merasa yakin ketiga anak bimbingannya itu pasti punya masa depan yang cemerlang dilihat dari sinar garis wajah mereka seperti memancarkan sinar, cahaya batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya bakat sebagai seorang pemimpin sejati. Terlihat Putu Risang tersenyum sendiri seperti melihat dirinya di masa yang akan datang. Setiap hari aku harus pergi ke sawah, makan siang bersama di sawung bersama seorang istri dan anak-anak tercinta, hidup dan tinggal di sebuah rumah sederhana, berkata Putu Risang dalam hati membayangkan kehidupannya kelak nanti. Tapi tiba-tiba saja bayangan Putu Risang terasa terbanting manakala terbayang sebuah peperangan di hadapan matanya. Mungkinkah suatu saat nanti akan datang sebuah bumi yang damai tanpa sebuah peperangan apapun, bertanya Putu Risang kepada dirinya sendiri. Setiap manusia yang merasa mampu akan mencari dan berlomba merebut tahta singgah sananya, selama itu pula tidak akan surut sebuah peperangan, berkata kembali Putu Risang merenungi sebuah kehidupan. Hati dan pikiran Putu Risang akhirnya telah kembali di hari itu, di tepi hutan maja. Hari sudah menjadi begitu terik, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat matahari yang sudah mulai merayap di atas puncaknya. Kita sudahi dulu latihan ini, apakah kalian tidak lapar, berkata Putu Risang kepada ketiga anak itu yang langsung dijawab dengan anggukan kepala bersamaan. Ikan petik bumbu palapa olahan bunda seperti sudah tercium, berkata gajah mada sambil memegang perutnya yang memang terasa sangat lapar sambil berjalan di muka. Sementara itu, di tempat yang jauh dari bumi Majapahit, di sebuah rumah besar salah seorang pejabat penguasa Kediri di Kota Raja Kediri terlihat telah berkumpul beberapa perwira prajurit. Nampaknya mereka tengah merayakan sebuah keberhasilan dari sebuah tugas besar. Para pemimpin padepokan ternyata adalah orang-orang bodoh, sekaligus para memimpi besar, berkata seorang yang berkumis tebal yang nampaknya terlalu banyak minum arak. Mereka begitu mudah ditipu bahwa hampir semua pemimpin padepokan di Jawa Dwi Pap pada bulan kedua akan datang beramai-ramai ke bumi Majapahit. Untuk sebuah sayembara besar memperebutkan sebuah keris wahyu keraton, keris nagasasra, berkata perwira berkumis tebal itu penuh kegembiraan. Dan mereka begitu mudahnya percaya, berkata seorang perwira bergelang bahar besar sambil tertawa panjang disambut dengan gelak tawa beberapa orang yang hadir. Dan Raden Wijaya menjadi manusia paling bingung di dunia, dituntut untuk menyerahkan keris nagasasra sebagai benda sayembara, berkata perwira berkumis tebal yang disambut gelak tawa semua yang hadir di tempat itu menjadikan suasana menjadi begitu riluh penuh diwarnai gelak tawa kegembiraan. Tapi mereka semua tidak tahu bahwa di rumah itu ada seorang pelayan tua yang telah mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. Ternyata pelayan tua itu adalah seorang petugas telik sandi kepercayaan Raden Wijaya yang sengaja ditanam di rumah itu. Maka di tengah-tengah tugasnya sebagai seorang pelayan, petugas sandi itu telah menyelingap keluar rumah besar itu untuk menemui pimpinannya di sebuah rumah yang menjadi tempat pertemuan para petugas sandi di kota Raja Kediri. Kepada pemimpinnya itu, petugas telik sandi yang menyamar sebagai pelayan itu menceritakan semua yang didengarnya. Tuan Kura dan Wijaya harus segera mengetahui berita ini agar dapat membuat sebuah tindakan yang tepat, berkata pemimpin itu kepada petugas telik sandi yang langsung pamit diri untuk kembali ke rumah pejabat kerajaan itu melaksanakan tugasnya kembali sebagai seorang pelayan. Demikianlah, ketika matahari terlihat masih bergeser sedikit dari puncaknya terlihat seorang penunggang kuda telah meninggalkan kota Raja Kediri. Penunggang kuda itu ternyata adalah petugas telik sandi dari bumi Majapahit, terlihat ketika sudah jauh keluar dari gerbang kota telah menghentakan kakinya di perut kudanya agar berlari lebih kencang lagi. Penunggang kuda.